Dendam Kesumat Jelit 5. Yang seorang, karena bersalah melanggar peraturan memang sudah patut menerima hukuman. Akan tetapi terhadap orang kedua, mengapa harus diperlakukan sekejam itu protes Aling Umar Nyaring? Hajar Sabta Bumi ketawa bergelak-gelak. Sahutnya kemudian, bukan salahku jika orang itu harus mati oleh tingkahnya sendiri. Apakah sekarang Kisanak tidak puas terhadap tindakan ku Hajar Sabta Bumi mempunyai perhitungan cukup teliti? Ia tahu walaupun Aling Umar bukan tergolong tokoh paling sakti dalam rombongannya, akan tetapi Aling Umar mempunyai wibawa besar sekali dan semua nolarang menganggap sebagai pemimpin rombongan. Oleh karena itu kalau Aling Umar dapat dibunuh semua nolarang akan menjadi berantakan dan ketakutan. Bukan hanya itu. Kalau dirinya dapat membunuh Aling Umar, Raja Mataram akan memuji. Memang sejak semula Hajar Sabta Bumi bermaksud memancing Aling Umar agar maju ke gelanggang. Ternyata sekarang menerima tantangan itu. Maka hal ini amat mengembirakan hati Hajar Sabta Bumi. Jim Ching Chinggoling dan Sibong Koinsyaf akan pentingnya kedudukan Aling Umar dalam membangun barisan pejuang menentang Mataram. Mereka terkejut dan gelisah ketika mendengar Aling Umar menerima tantangan Hajar Sabta Bumi. Mereka yakin Aling Umar pantang mundur, dan ternyata benar. Karena itu mereka bergegas menghadang dengan tangan untuk mencegah. Akan tetapi sayang sekali Aling Umar sudah bulat tekatnya. Ia menggunakan pedang Kiai Baruna untuk membabat, dan setelah dua orang itu menghindar ia sudah meloncat ke gelanggang. Jim Ching Chinggoling menjadi gugup. Dalam keadaan seperti itu, ia tak mau tunduk lagi kepada segala macam peraturan karena itu ia cepat meloncat mengikuti Aling Umar. Akan tetapi celakanya Aling Umar melintangkan pedangnya sambil membentak, berhenti. Siapapun tidak boleh ikut Jim Chinggoling kaget setengah mati. Kendati peraturan saat ini bukan lagi sifatnya mengadu kepandayan dan kegagahan, tetapi peraturan dan tata tertib tetap ada, kata Aling Umar garang. Siapapun tak boleh melanggar. Dan hendaknya saudara-saudara tenang dan menonton, jangan berusaha melibatkan diri, Jim Chinggoling tak dapat berbuat apa-apa lagi, kemudian terpaksa harus kembali ke tempat duduk. Tetapi bagaimanapun juga, setelah ia berbisik dengan si bongkok, keduanya mempunyai pendapat yang sama bahwa Aling Umar terlalu teguh dalam menduduki sikapnya sebagai ksyatria gagah. Semua matah, terpusat kepada Aling Umar dan Hajar Sabta Bumi yang berdiri berhadapan di gelanggang. Suara manis yang dipaksa berhenti berkelahi sudah menyimpan kembali ularnya, sedang prayoga juga sudah menyingkir. Aling Umar melintangkan pedang sambil berkata penuh hormat, Kisana, Hajar Sabta Bumi, mari kita mulai silahkan saudara mulai lebih dahulu, sahut Hajar Sabta Bumi. Suasana saat itu tegang sekali. Karena semua orang insyaf, Aling Umar tak akan sanggup mengatasi kakek berambut merah itu prayoga seperti cacing kepanasan gelisah, geram dan marah ia mengamati Mariam, tetapi hatinya menjadi tambah sedih ketika melihat perhatian Mariam hanya tertujuk kepada suara manis, dan tidak menghiraukan keadaan ayahnya sendiri. Berbeda dengan ladrang kuning. Kendati mata wanita itu menyenarkan pandang mata, tawar kepada suaminya, namun mau tak mau memperhatikan. Maaf seru Aling Umar sambil meloncat maju dan menikam. Hajar Sabta Bumi merangkap telapak tangan di depan dada, kemudian merendahkan tubuh lalu membalas menyerang untuk menghantam dada. Aling Umar menarik kembali pedangnya sambil mundur selangkah. Pedang diputar dalam bentuk lingkaran, kemudian sinar bergulung menggunakan jurus Nawa Prahara, lalu menyerang. Akan tetapi Hajar Sabta Bumi tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Kemudian ketika tangannya bergerak menghantam ke depan, serangkum angin dasyat membentur. Seketika Aling Umar merasakan tangannya kesemutan, sehingga pedangnya hampir lepas. Buru-buru ia mengerahkan tenaga dan memegang hulu pedang rat-rat. Tetapi peristiwa itu menyebabkan ujung pedang menyeleweng. Hajar Sabta Bumi tidak tahu kalau Aling Umar baru saja menghamburkan tenaga saktinya untuk menolong darah menggung. Maka ketika melihat tingkat kepandayan Aling Umar hanya seperti itu, ia ketawa bergelak-gelak sambil mengejek, Hahaha, tak pernah aku sangka hanya seperti ini. Dugaanku semula orang yang menamakan dirinya Kilat Buwono itu, benar-benar sakti mandera guna dan dapat bergerak seperti Kilat. Or nyatanya hanya sebuah nama kosong melompong karena pedangnya menyeleweng ke samping, Dada Aling Umar terendam oleh pukulan lawan. Untuk menyelamatkan diri, terpaksa mundur beberapa langkah. Hajar Sabta Bumi melanjutkan ejekannya lagi, Kilat Buwono. Ternyata engkau hanya bernama kosong, sedang kepandayanmu tak melebih sebuah jariku saja ejekan itu membuat hatinya panas. Lebih lagi rombongan Aling Umar. Akan tetapi sekalipun panas, tidak seorang pun berani maju membantu. Mereka takut kalau Aling Umar sampai marah. Karena memperoleh angin, Hajar Sabta Bumi tak sungkan lagi. Sekali tubuhnya melesat ke depan, ia sudah menerjang lagi. Untung saat itu Aling Umar segera menyambut dengan tiga serangan berantai. Hajar Sabta Bumi tidak berani sembrono. Ia berhenti sebentar untuk mengirim pukulan jarak jauh. Akan tetapi dengan sebat sekali Aling Umar sudah meneruskan serangannya berantai lagi. Sebagai seorang sakti mandraguna luas pengalaman, berkelahi beberapa saat Hajar Sabta Bumi segera tahu bahwa tenaga dalam dan tenaga sakti lawannya sekarang ini dalam keadaan lemah. Oleh karena itu ia cepat melesat maju ke samping, kemudian menghwantam. Namun Aling Umar sudah bersiap diri. Ketika sambaran pukulan lawan datang, dengan cepat ia menurunkan pedang terus menikam. Hajar Sabta Bumi ketawa dingin. Ia membalas memukul dua kali. Pukulan itu dasyat sekali, bisa menghancurkan batu. Maka tidak mengherankan kalau saat itu Aling Umar merasakan dirinya seperti dilanda oleh tenaga gempuran yang maha dasyat. Sebagai akibatnya kuda-kuda kaki Aling Umar tergempur dan terpaksa melesat ke samping. Hajar Sabta Bumi tak mau memberi hati lagi. Ia memburu maju untuk mencengkeram tangan lawan. Untuk menghindari, Aling Umar kembali mundur. Tetapi Hajar Sabta Bumi nekat dan tak mau menarik kembali tangannya. Kakinya malah bergerak maju dan menggerakkan tangan untuk memukul. Diburu oleh tinju lawan, Aling Umar terpaksa men mundur sambil memutarkan pedangnya untuk melindungi diri. Berturut-turut sudah belasan langkah mundurnya, hingga hampir separuh gelanggang dilewati. Hajar Sabta Bumi tambah sombong dan tekebur rejeknya lagi. Hahaha, entah dengan care bagaimana kilat buana dapat memperoleh nama harum sebagai tokoh sakti. Mungkinkah hanya dengan bualan kosong dan orang percaya sejak mulai berkelahi tadi, sebenarnya Jim Ching Ching Go Ling sudah mendongkol atas sikap tuan rumah yang sombong dan merendahkan Aling Umar. Sebagai seorang cerdik, sambil menonton otaknya bekerja mencari akal. Ia melirik ke arah ladrang kuning, dan ia melihat bahwa perempuan itu menundukan kepala tampak tidak puas. Semalam menjadi suami istri, akan terkenang selama hidup pikir Jim Ching Ching Go Ling. Apa yang dipikirkan Jim Ching Ching Go Ling itu ternyata juga mempengaruhi pikiran ladrang kuning, sekalipun keadaannya tidak wajar. Berdirinya ladrang kuning di pihak tuan rumah tidak lain oleh pengaruh tipu musliat suara manis, karena menyangka Aling Umar memusuhi anak sendiri. Akan tetapi bagaimanapun juga, kasih cinta antara suara istri, belum terhapus dari lubuk hati perempuan ini ketika Aling Umar semakin menjadi payah dan gerak. Pedangnya mengeladi semakin lambat seperti tertindih oleh tenaga yang kuat sekali, Jim Ching Ching Go Ling tidak sabar lagi. Ki Hajar Sabta Bumi, teriaknya. Engkau memang benar. Kilat buana memang hanya sebuah tongkosong belaka. Tentu saja seluruh kawannya kaget mendengar teriakan itu. Sebaliknya Hajar Sabta Bumi gembira sekali karena merasa mendapat dukungan dari kawan Aling Umar sendiri. Seketika timbul kesan dalam hati kaget ini, rombongan Aling Umar menjadi kecewa melihat kepandayan Aling Umar yang sebenarnya hanya kosong melompong. Setelah tahu bahwa Aling Umar hanya kosong, maka mereka berbalik haluan. Kaget itu garang, kemudian sahutnya lantang, sudah tentu setiap yang aku ucapkan tidak terbantah. Jim Ching Ching Go Ling gembira siasatnya berhasil. Secepatnya ia berteriak lagi, tetapi yang membuat aku tak habis mengerti, mengapa Ki Gede Jamus pernah dikalahkan sambil mendesak Aling Umar, kakek berambut merah itu menjawab, kalau peristiwa itu terjadi, tentunya Ki Gede Jamus sendiri juga hanya tongkosong, tetapi kiranya tak mungkin teriak Ching Ching Go Ling. Mengapa tidak mungkin aku tahu belaka, sepasang pedang kalaprahara dan bumi gonjing itu telah menggetarkan jagat puluhan tahun lamanya aku tak percaya kalau dianggap tongkosong belaka. Bukankah dahulu pernah menjadi buah bibir, kilat buana dan ladrang kuning, merupakan sepasang pedang yang tak ada tandingnya lagi? Hem, apakah Ki Sanak belum pernah mendengarnya Ki Hajar Sabta Bumi yang tinggi hati dan menganggap dirinya sendiri paling sakti tanpa lawan, menjadi lupa kalau pada saat ini hadir pula ladrang kuning. Maka tanpa sadar orang tua ini sudah mengejek lagi. Huh sebutan impian kiranya. Kilat buana dan ladrang kuning menguasai jagat? Huh, jagat manakah yang pernah dikuasai? Huh, menurut pendapatku, mereka itu tidak lebih hanya bakul tempat nasi jem cing cinggoling gembira siasatnya termakan. Untuk mematangkan suasana ia berseru lagi seolah tidak percaya, Hai Ki Sanak, engkau jangan bermulut besar. Seluruh tokoh sakti di bawah langit ini, dahulu gemetar apabila mendengar nama kilat buana ladrang kuning. Sampai sekarang belum terdapat sepasang suami istri yang sakti seperti mereka, Hajar Sabta Bumi makin bernafsu menurut pendapatnya kalau tidak dapat menghancurkan nama aling umar tentu sulit untuk mempengaruhi sekalian orang agar berbalik membantu Mataram. Huh, hanya orang gila saja yang menganggap mereka, kilat buana ladrang kuning sakti mandraguna. Huh, hanya manusia berhati tikus saja yang gentar berhadapan dengan mereka. Huh, muak aku. Agaknya ladrang kuning sudah tak kuasa lagi menahan perasaan, mendengar ocahan hajar Sabta Bumi yang amat merendahkan dan menghina dirinya. Tiba-tiba ladrang kuning berdiri, wajahnya berubah menyeramkan dan sepasang matanya mencorong berkilat-kilat. Jim Ching Ching Goling tidak menyianyikan kesempatan baik ini. Ia ketawa terkekeh untuk membangkitkan kemarahan ladrang kuning, kemudian teriaknya lagi, Hihihi, kisah nak benar. Memang bukan hanya kilat buana yang tak berguna, tetapi juga ladrang kuning hebat sekali pengaruh tajamnya ucapan Jim Ching Ching Goling ini. Terbukti perasaan wanita itu cepat terbakar, lalu lupa kepada persoalannya dengan suami yang sudah belasan tahun tanpa penyelesaian. Tiba-tiba terdengar suara lengking nyaring. Disusul teriakan ladrang kuning, tua bangka Sabta Bumi. Coba engkau lihat, siapa yang berdiri di tempat ini ibu, mau apa Mariam terkejut dan berusaha mencegah. Ibu, jangan, suara manis ikut mencegah. Akan tetapi ladrang kuning sudah marah. Bentaknya, diam Jim Ching Ching Goling yang sudah berhasil membakar kemarahan ladrang kuning, cepat berteriak lagi, Waduh, kisah nak benar. Ladrang kuning tidak bedanya kilat buana. Namanya hanya kosong melompong, tak ada harganya tutup mulutmu bentak ladrang kuning marah. Tetapi Jim Ching Ching Goling yang pandai bersiasat itu, cepat mendekap kepala sendiri sambil berteriak-teriak, Waduh, mengapa engkau malah marah kepada diriku? Bukan aku yang berkata, tetapi kisah nak yang berambut merah itu. Huh, semua orang mendengar dan dapat dijadikan saksi. Jika engkau memang bukan kosong, Hayo, marahilah kepada orang yang sudah menghina dirimu itu. Dan kalau kepadaku, engkau salah alamat, api kemarahan ladrang kuning seperti ditiup lesus membakar makin hangus. Teriaknya nyaring, Hai, tua bangka sabta bumi. Mengapa mulutmu berani menuduh yang tidak-tidak? Apakah engkau memang sengaja menghina diriku untuk beberapa jenak hajar sabta bumi tak dapat menjawab, karena serba salah? Kalau diam tak menyahut, berarti harga dirinya akan turun. Kalau menyahut tentu akan berhadapan dengan ladrang kuning. Di antara dua pilihan, akhirnya ia memilih memegang kehormatan. Apa yang harus ditakutkan? Dia hanya seorang wanita, tak mungkin melebih suaminya. Metenduga demikian, jawabnya, kalau aku memang berkata begitu, apakah engkau akan marah bagus sambut ladrang kuning sambil mempersiapkan pedangnya ebaruni, lalu melangkah maju dua langkah. Sekarang biar matamu terbuka. Bahwa waktu itu kami dapat mengalahkan kigede jamus, selesai berkata, selingkar sinar hijau melayang dan langsung menyambar punggung hajar sabta bumi. Ternyata ladrang kuning dapat bergerak cepat sekali seperti burung menyambar. Begitu meloncat ke gelanggang sudah menyerang dengan ilmu pedang bumi gonling, dipilih yang hebat. Karena perhatiannya terpecah melayani pembicaraan dengan ladrang kuning, maka tekanan hajar sabta bumi terhadap Aling Umar menjadi mengendor. Tepat pada saat ladrang kuning menyerang, Aling Umar juga membalas menyerang dengan jurus berbahaya. Sudah lebih sepuluh tahun sepasang ilmu pedang kalap rahara bumi gonjing lenyap dari percaturan masyarakat. Sekarang sekali muncul bersatu padu untuk menggempur tokoh sakti hajar sabta bumi yang telah lancang menghina sepasang pedang suami istri itu. Pada saat sekarang ini keadaan sudah jauh berlainan. Kepandayan ladrang kuning sudah setingkat lebih tinggi dibanding suaminya sendiri. Karena ia telah berhasil mempelai ari ilmu peninggalan nenek naga gini. Demikian pula Aling Umar, setelah berpisah dengan istrinya melatih diri dengan tekun. Tidak mengherankan kiranya kalau serangan suami istri itu sekarang jauh berlainan jika dibanding belasan tahun lalu. Ketika itu hajar sabta bumi menghantam ke depan untuk menghalau pedang Aling Umar. Akan tetapi ia merasa punggungnya disambar angin dingin. Ujung pedang ladrang kuning hampir menusuk punggung. Untuk tidak celaka. Hajar sabta bumi mengurungkan serangannya, kemudian dengan gesit melenting lurus lebih setombak tingginya karena gebrak pertama dirinya hampir celaka, dirinya sekarang tak berani memandang rendah. Ia tak berani menghadapi mereka dengan tangan kosong. Maka di saat dirinya melayang di udara, ia sudah menghunus senjatanya. Warnanya hitam legam, panjangnya hanya setengah depa. Tetapi besarnya selengan orang dewasa. Kegembiraan Aling Umar sulit dilukiskan sesudah istrinya maju membantunya. Di saat kihajar sabta bumi melayang di udara, Aling Umar menggunakan kesempatan untuk menyapa istrinya, dia jeng rasa wulan mendengar panggilan yang mesra itu, terkenang ladrang kuning akan kebahagiaannya ketika ia masih hidup berdampingan dengan Aling Umar, lebih 12 tahun lalu. Namun kenangan itu hanya sekejap melintas dalam relung hatinya, karena saat itu hajar sabta bumi sudah meluncur turun ke bumi dan langsung menyerang dengan senjata aneh. Ladrang kuning alias rasa wulan cepat memiringkan tubuh dan secepat kilat sudah membalas serangan dengan tikaman. Tetapi senjata di tangan hajar sabta bumi itu hanya ancaman kosong. Begitulah ladrang kuning menikam, buru-buru kakek ini memutar tubuh lalu menyerang Aling Umar. Kakek itu memang cerdik. Ia tahu bahwa kepandayan Aling Umar lebih lemah dibanding istrinya. Maka ia memusatkan serangannya kepada Aling Umar, untuk memperoleh kemenangan. Perhitungan hajar sabta bumi memang tepat. Andai kata ia tak berbuat begitu, Aling Umar akan melancarkan serangannya sesuai dengan jurus pedang yang tengah dimainkan oleh ladrang kuning. Karena serangan kakek itu, hampir saja Aling Umar termakan senjata lawan. Karena senjata kakek ini dapat menjulur panjang. Untuk menghindarkan diri Aling Umar mundur, dan akibatnya gerakan kakinya menjadi kacau. Perlu diketahui sepasang ilmu pedang kalaprahara bumi gonjing itu harus dimainkan dengan gerak langkah yang seirama. Karena kedudukan kaki Aling Umar kacau serangan ladrang kuning menjadi gagal juga. Hajar sabta bumi menggetarkan tangannya, dan tiba-tiba saja senjata yang hanya setengah depa itu berubah dua kali lipat. Karena serangan itu tidak terduga dan mendadak, hampir saja dada Aling Umar tertusuk. Untung ia cepat membuang diri ke belakang, sedang kakinya masih tegak di tempat semula. Hingga bentuk tubuhnya menyerupai sebuah jembatan. Hingga senjata hajar sabta bumi di atas dada Aling Umar dalam jarak dekat sekali. Secepatnya Aling Umar mengenai kesamping kemudian berdiri tegak. Sesudah itu ia melancarkan serangan dengan jurus ketiga. Sedang ladrang kuning segera pula menyesuaikan diri dengan jurus ketiga pula. Guna menghindarkan diri dari serangan suami istri tersebut. Hajar sabta bumi berputar dan berbareng itu senjatanya sudah menyurut menjadi pendek lagi. Aling Umar dan ladrang kuning belum sempat melihat jelas bagaimana sesungguhnya senjata lawan itu. Namun mereka sudah menduga, senjata hajar sabta bumi itu dipasangi semacam pir yang memungkinkan memanjang dan memendek. Sudah tentu senjata seperti itu amat berbahaya. Suami istri itu berkali-kali saling curi pandang. Suatu peristiwa yang sudah lama tak pernah terjadi. Pada belasan tahun lalu, ketika mereka mulai berkelana, tak pernah mereka berpisah dan kalau berkelahi selalu bersama. Terdorong oleh darah muda, mereka selalu bernafsu memperoleh kemenangan, dan untuk memperolehnya mereka selalu saling mengerling dan mencuri pandang. Sekarang setelah belasan tahun lamanya terpisah suami istri itu saling mengerling, hingga semangat mereka bertambah. Melihat berkali-kali suami istri tersebut main method, hajar sabta bumi tersengkung. Tentu tidak ada maksud lain, dalam main method itu hanya untuk mengejek dirinya. Karena itu ia marah. Sekalipun begitu tidak berani sembrono. Mendadak ia melenting setombak tingginya. Dan seperti yang telah dilakukan tadi, masih di udara sudah memutarkan tongkatnya sehingga tubuhnya seperti terbungkus oleh lingkaran sinar. Akan tetapi ladrang kuning dan kilat buana tidak gentar. Bahkan sinar pedang mereka berkelebatan menyusul ke dalam lingkaran sinar senjata lawan. Perkelahian menjadi lebih seru dan gerakannya cepat sekali. Semua penonton hatinya tegar dan bergelebar. Mereka menyadari bahwa pertempuran ini tentu akan berakhir dengan salah satu pihak roboh binasa. Tetapi bagaimanapun banyak orang berharap agar Ali Ngumar menang. Kendati begitu harapan ini sukar terwujud. Sebab beberapa saat kemudian Ali Ngumar terdesak sedang ladrang kuning tak berdaya maju mendesak. Saat itu barulah terbuka mati sekalian hadirin, betapa saktinya hajar sabta bumi ini. Suami istri ladrang kuning kilat buana yang namanya pernah harum saja, harus memeras tenaga berhadapan dengan kakek itu. Kalau rombongan tamu menjadi amat prihatin sebaliknya suara manis tampak agak gembira. Bibirnya menyungging senyum, kemudian dengan bangga berkata kepada Mariam, Dia jeng Mariam, engkau tahu atau tidak? Senjata kakek guru itu disebut alugora. Entah dari bahan apa senjata itu dibuat, tetapi senjata itu bisa lemas dan bisa pula keras. Di bumi ini, kiranya tidak seorang pun yang akan sanggup menghadapi kakek guru, nampaknya kata-kata itu ditujukan kepada Mariam. Tetapi pada hakikatnya suara manis sengaja membanggakan kepada semua orang, agar mereka tunduk dan mengindahkan kakek gurunya. Mariam hanya berdiam diri. Dalam dadanya sedang timbul pertentangan hebat. Ia selalu berharap ibunya menang. Tetapi apabila hal itu terjadi, berarti ibunya sudah bermusuhan dengan hajar sabta bumi dan murid-muridnya. Dan apabila hal ini sampai terjadi, hubungan dengan suara manis tentu menjadi putus. Akan tetapi sebaliknya apabila ia mengharapkan ibunya yang kalah, rasa cintanya kepada ibu juga sulit dihapus. Akibat terjadinya pertentangan batin ini, menyebabkan Mariam hanya berdiam diri dan kebingungan. Sedang hajar sabta bumi sekarang mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang kekuatan suami istri ini. Aling Umar masih kalah setingkat dengan istrinya. Karena itu kemudian terpikir oleh kakek ini bahwa yang lemah harus digempur lebih dahulu, agar menjadi mudah tercapainya memperoleh kemenangan. Memperoleh pikiran demikian, Alugora gerakannya dihentikan tetapi dengan siku kiri ia menghantam laderang kuning. Bagus seru laderang kuning. Ia tak mau menggunakan pedangnya untuk membalas, tetapi dengan pukulannya. Senjata hajar sabta bumi memanjang lagi, sedang ujungnya yang tajam melengkung, bergerak seperti kilat menyambar dada dan perut Aling Umar. Serangannya hebat sekali. Selain diserang oleh kekuatannya sendiri juga mendapat pinjaman tenaga dorongan dari laderang kuning. Aling Umar gugup dan memutar pedangnya untuk melindungi tubuh. Akan tetapi kakek itu sudah memperhitungkan segala kemungkinan. Ketika Aling Umar memutarkan pedangnya ujung Alugora yang tajam melengkung sudah menyambar punggung. Aling Umar terkejut dan mengeluh ia merasa tak berdaya lagi untuk membela diri. Untung masih adalah laderang kuning. Ketika melihat suaminya di ancam bahaya ia bersuit nyaring lalu mengayunkan tubuhnya ke belakang suami kemudian membabat kaki lawan dengan pedang. Hajar Sabta bumi geram serangannya kandas lagi, malah terpaksa harus meloncat menghindari babatan laderang kuning. Sedang Aling Umar yang mendapat kesempatan melancarkan serangan, menyesuaikan diri dengan gerak istrinya laderang kuning yang menyerang bagian bawah, dirinya menyerang bagian atas. Hajar Sabta bumi menampar untuk menghalau serangan Aling Umar. Kemudian memutar senjatanya memunahkan serangan laderang kuning, dan sesudah itu ia melompat keluar dari kepungan suami istri tersebut. Prayoga mengepal tinju, sedang Sarini terbelalak saking kagum, melihat apa yang telah dilakukan Hajar Sabta bumi. Tetapi tiba-tiba Sarini kaget karena bahunya ditepuk orang dari belakang. Akan tetapi karena saat itu ia tengah mencurahkan perhatian terhadap gurunya yang sedang bertukar pandang dengan istrinya, ia menduga titik suami istri itu akan melancarkan serangan istimewa. Oleh karena itu tepukan orang dari belakang itu tidak diperhatikan. Tetapi ketika merasa pahanya dicubit orang, tanpa sadarnya ia menjerit kecil, karena ia menjadi malu. Cepet cepat ia memalingkan muka dengan maksud mendamperat orang yang kurang ajar itu. Akan tetapi ah, ketika tahu yang mencubit pahanya seorang bocah berusia sekitar 11 tahun dan mengenakan pakaian cantrik, kemarahannya menghilang. Ia melihat wajah cantrik itu ramah dan bibirnya mengulung senyum. Ia memberi isyarat agar bocah itu tidak menggangung. Tetapi bocah itu tak mau malah menyerahkan robekan kain yang dipilih menjadi kecil, dan sesudah itu ia baru pergi. Sarini yang cerdas segera tahu bahwa bocah itu mempunyai urusan penting dengan dirinya, akan tetapi takut diketahui orang lain. Buru-buru pilihan kain itu dibuka. Kemudian tampak olehnya sederet tulisan yang jelek, isinya. Embakiu, kami mendapat kesulitan dan minta pertolongan. Aku, Suchitro membaca secari kain itu, Sarini segera teringat kepada dua orang bocah cantrik, Suchitro dan Sutirto yang pernah menolong dirinya. Lalu timbul dugaan dalam hati, apakah karena menolong dirinya sekarang bocah itu mendapat hukuman? Ah, kalau memang begitu dirinya harus cepat bertindak dan menolong. Ia memalingkan muka ke belakang, kemudian tampaklah cantrik cilik yang memberi surat tadi berdiri tak jauh dari tempatnya, malah melambaikan tangan. Sarini cepat menghampiri, dan bocah itu senang. Ketika itu hajar Sabta bumi sudah terlibat perkelahian lagi dengan Aling Umar dan Ladrang Kuning. Hingga perhatian semua orang terpusat kegelanggang, dan tidak seorang pun yang memperhatikan Sarini. Oleh sebab itu secepatnya Sarini mengikuti cantrik cilik tersebut ke barat. Setelah tiba di ujung tembok, cantrik itu berhenti. Benarkah yang menyuruh Hengka Suchitro tanya Sarini dengan hati berdebaran? Ya, marilah ikut aku, sahut cantrik itu, kemudian melangkah pergi. Sesudah beberapa kali berbelok tibalah mereka pada sebuah ruangan. Cantrik itu masuk ke dalam, ketika keluar sudah membawa satu setel pakaian seragam cantrik. Sarini tahu dirinya disuruh menyamar sebagai cantrik dan itu diterima dengan senang hati. Dasar gadis yang sok genitabah dan urakan. Ia gembira sekali harus menyamar sebagai cantrik. Pakaian itu segera dipakainya, kemudian rambut disingkap ke atas lalu ditutup dengan ikat kepala. Setelah selesai berpakaian, ia sudah menjilma sebagai seorang cantrik yang wajahnya tampan, bertubuh ramping. Cantrik kecil itu tertawa geli. Lalu mengajak Sarini melanjutkan perjalanan. Beberapa kali mereka berbelok, tetapi anehnya tidak pernah bertemu dengan orang. Akhirnya tibalah mereka pada sebuah tempat perapian yang terbuat dari tembaga. Tak jauh dari perapian tampak dua cantrik tua yang asik bercakap-cakap sambil makan ubi rebus. Cantrik kecil menarik Sarini ke samping. Kemudian ia berbisik, Mbak you, engkau melihat atau tidak? Di bawah perapian tembaga yang dijaga dua orang itu disimpan sucitro dan sutirto. Hah Sarini terkejut. Mengapa di situ? Apakah di bawahnya ada lubang cantrik kecil mengangguk? Ya, memang di bawahnya merupakan terowongan, dua cantrik itu masih asik bicara dan tampaknya tidak melihat kedatangan Sarini. Karena dua cantrik itu menjadi penghalang, ia memutuskan harus dirobohkan. Sungguh kebetulan mereka membelakangi. Untuk merobohkan, ia menyambit dengan dua butir kerikil, dan tengkuk menjadi sasaran. Kendati kerikil, di tangan Sarini yang sekarang sudah maju pesat dalam ilmu, merupakan senjata ampuh pula. Sambarannya cepat sekali, dan sebelum orang itu sadar sudah terpukul tengkuknya lalu roboh pingsan. Sarini cepat menghampiri perapian tembaga, lalu menarik dengan sekuat tenaga. Akan tetapi sungguh aneh perapian itu tak bergeming. Cantrik kecil itu sekarang menutup mukanya dengan secari kain hitam. Ia lari menuju belakang perapian dan menunjuk sebuah alat, terpasang di telinga perapian. Ketika Sarini memutar ke kiri, mendadak perapian itu bergeser sendiri dan terbukalah lubang ke bawah yang besar. Cantrik kecil mendahului, dan Sarini mengikuti di belakangnya masuk ke dalam lubang. Dan ternyata lubang itu merupakan jalan keterowongan di bawah tanah. Di situ tidak gelap karena terdapat lampu minyak kelapa. Sesudah berbelok, tibalah mereka pada sebuah pintu besar bertrali besi. Ah! Sarini hampir menjerit. Di dalam pintu itu Sucitro dan Sutirto digantung. Namun dua bocah itu masih hidup, karena menggantungnya di balik, tidak dijerat lehernya melainkan kakinya. Melihat munculnya Sarini dua bocah itu gembira dan akan berseru. Akan tetapi karena mulut disumbat bola B, dua bocah itu tak dapat bicara. Terali besi itu hanya sebesar jari tangan saja. Dengan mengerahkan tenaga, kemudian tanpa kesulitan ia berhasil membengkokannya. Kemudian terbukalah lubang yang dapat dipergunakan masuk. Setelah berada di dalam, Sarini cepat-cepat menolong Sucitro dan Sutirto. Saking gembiranya dua bocah itu kemudian menjatuhkan diri berlutut, lalu menyembah. Dendam ke Sumat Karyawidi Widayat Bagian 6. Sudahlah, Sudahlah, Sarini menjadi gugup. Waktu kita sangat berharga. Sekarang kita cepat melarikan diri akan tetapi Sucitro dan Sutirto belum mau bangkit, dalam hati dua bocah itu minta perlindungan. Baiklah. Lekas kalian keluar titik daripada pokan ini dan pergilah ke Muria. Di sana kalian akan mendapat perlindungan. Sesudah semua urusan di sini selesai, aku pun akan pulang ke sana, Sucitro dan Sutirto mengucapkan terima kasih. Kemudian mereka keluar dari tempat itu. Sarini segera menutup lubang itu lagi, kemudian ia pun pergi. Tetapi ketika tiba di ruangan yang terbagi menjadi dua, mereka dikejutkan oleh suara orang memanggil, Gandung. Gandung. Di mana engkau? Tamu kita memerlukan pelayanan. Hayo cepatlah kemari dan jangan enak-enak tidur, Sucitro dan Sutirto cepat-cepat menyelingap bersembunyi. Sebab yang dipanggil gandung itu, tidak lain si cantrik yang tadi mengajak Sarini ke tempat ini. Pucat wajah gandung dan menghentikan langkahnya. Sarini pun ikut berhenti, tak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak lama kemudian muncul seorang cantrik lain, karena mengenakan jubah. Orang itu sebenarnya cantrik yang sudah naik tingkatnya menjadi apa yang disebut indung-indung. Aha, sungguh kebetulan. Lekaslah kamu ke sana, dan jangan semelarangan pergi lagi. Awas kamu, jika Smirono bisa dijebloskan ke dalam penjara di bawah tanah. Tahu ancamnya. Ketika indung-indung itu muncul, Sarini menundukkan kepalanya. Syukur indung-indung itu kurang teliti dan tak mengenal cantrik palsu. Kalau gandung gemetaran, Sarini tidak ia merubah suaranya menyeladi lebih besar seperti laki-laki. Ikut aku perintahnya sambil mendahului melangkah. Jarak antara orang itu dengan Sarini hanya setengah depa. Kalau mau, tidak sulit Sarini mencekik. Akan tetapi karena ia ingat kata-kata indung-indung tadi, timbulah keinginannya untuk bisa bertemu dengan si tamu. Ia memberi isyarat dengan tangan kepada gandung agar tidak takut. Setelah melewati dua buah ruangan lagi, tibalah mereka pada deretan kamar yang dibangun amat indah dan kokoh. Tidak kalah indahnya dengan rumah bangsawan di Pati maupun di Mataram. Ndara kakung dan ndara putri, cantrik-cantrik yang ditugaskan melayani ndara sudah datang, kata indung-indung dengan menghormat. Suruh masuk kemari suara melengking terdengar dari kamar. Tiba-tiba indung-indung itu menampar kepala Sarini sambil berpesan, kamu harus melayani baik-baik. Di dalam kamar itu terdapat ndara kakung Sarah Geduk dan ndara putri Sintren yang namanya termasyur. Mereka merupakan jago-jago Mataram yang amat dihormati. Maka kakek guru sendiri memerlukan menyambut kedatangan mereka. Tahu sebenarnya marah sekali gadis ini mendapat hadiah tamparan dari indung-indung itu. Akan tetapi karena mendengar nama Sarah Geduk dan Sintren yang terkenal dengan sebutan Gendro Semanu ia tertarik berbareng terkejut. Sarini menolak daun pintu. Akan tetapi ketika matanya memandang ke dalam kamar, matanya terbelalak. Ternyata dalam kamar itu hanya terisi sebuah balai-balai kayu saja. Di atas balai-balai kayu itu tampak dua orang duduk bersilah. Yang perempuan kepalanya runcing dengan rambut jarang. Kalau tanpa subang, tentu dikira laki-laki. Tubuh perempuan itu kurus kering, wajah kehijau-hijauan seperti mayat. Selain memakai baju, ia masih memakai jubah warna hijau, yang laki-laki tubuhnya juga kurus. Karena tanpa baju, tulang-tulang rusuknya tampak menonjol. Celananya panjang sampai bawah lutut, memakai kuluk seperti seorang tumenggung. Yang aneh, wajah kakek ini berubah-robah. Kadang merah, kadang kuning dan kadang hijau. Setelah melangkah masuk, Sarini segera merasakan seperti diburu hawa danas. Akan tetapi ketika ia berkisar ke samping, hawa panas itu berganti dengan hawa yang dingin luar biasa. Buru-buru ia menyalurkan tenaga sakti untuk melindungi diri. Sedang gandung tampak menggigil kedinginan. Hai engkau murid angkatan keberapa tegur laki-laki kurus itu. Sarini gelagapan. Kalau menyebut angkatan yang begitu tinggi, tentu menimbulkan kecurigaan mereka. Karena itu dengan hormatnya ia menyahut, hamba murid angkatan ketiga, Ndara, laki-laki itu mendendus kemudian mengamati Sarini secara teliti. Dan sesaat kemudian beralih mengamati gandung yang menggigil kedinginan di muka pintu. Mendadak orang laki-laki itu ketawa terkekeh. Sarini tak mengerti apa yang diketawakan laki-laki itu. Akan tetapi ia merasakan bulu kuduknya meregang semuanya. Ia merasakan bahwa dalam kamar ini diliputi suasana aneh luar biasa. Diam-diam Sarini khawatir sekali kalau penyamarannya diketahui. Sesaat kemudian ia merasakan terjadinya perubahan hawa dalam kamar itu menjadi makin panas. Ketika laki-laki itu ketawa, wajahnya menjadi merah. Hawa yang menyembur dari mulutnya menyerupai awan panas dari mulut gunung berapi. Untuk melawan hawa panas itu, terpaksa Sarini mengerahkan tenaga sakti. Untung juga tak lama kemudian Sara geduk menghentikan ketawanya. Lalu sambil menatap Sarini bertanya, usiamu masih muda, apalagi murid angkatan ketiga, tetapi mengapa sebabnya engka sudah memiliki tenaga sakti yang cukup bagus? Apakah sebelumnya menjadi murid pada pokan ini, engka sudah mempunyai dasar ilmu sekarang baru sadarlah Sarini akan kesalahannya sendiri? Ternyata dengan mengerahkan tenaga sakti untuk melawan hawa panas itu, laki-laki tersebut tahu keadaannya. Ah, apabila rahasianya sampai terbuka, celakalah dirinya. Maka sambil berkeringat dingin saking khawatir, ia menyahut, nggara benar, sebenarnya saja Sara geduk merasa curiga. Akan tetapi mengingat penjagaan pada pokan ini kuat sekali, tidak ada alasan mengkhawatirkan musuh berani menyelundup ke dalam pada pokan. Mengingat itu, ia tidak mengurus lebih lanjut. Ambilkan dua buah kuali air perintahnya kemudian Sarini cepat-cepat mundur sambil menghampiri gandung. Tak lama kemudian gandung sudah kembali lagi dan membawa dua kuali berisi air. Sarini cepat membawanya masuk. Kuali yang satu ditempatkan di depan Sara geduk, sedang yang satu di depan Sintren. Pada kesempatan meletakkan kuali itu, Sarini mencuri pandang kepada Sintren. Perempuan itu memejamkan metu dan tak bicara apapun. Ketika kuali diletakkan di depannya, dua belah tangannya cepat dimasukkan ke dalam air. Sedang Sara geduk cepat pula menirunya. Beberapa saat kemudian kembali Sara geduk berkata, ambil kuali ini dan berikan dia. Sedang kuali itu bawa kemari, kendati tidak tahu maksud orang, Sarini mengerjakan perintah itu. Akan tetapi ketika tangannya menyentuh air dalam kuali di depan Sara geduk ia hampir memperit dan cepat menarik kembali tangannya. Ternyata air di dalam kuali itu panas sekali seperti mendidih. Sebaliknya ketika menyentuh air dari Sintren, terasa dingin sekali seperti S. Selama hidup belum pernah Sarini berhadapan dengan ilmu yang aneh seperti ini. Dan ia juga belum jelas bagaimana kera ilmu itu dipergunakan menyerang musuh. Suami istri itu memasukkan kembali tangan masing-masing ke kuali. Air yang mendidih menjadi dingin dan sebaliknya yang dingin menjadi mendidih. Berturut-turut sampai enam kali terjadi pertukaran kuali. Sara geduk dan Sintren merupakan suami istri. Sekarang ini masing-masing sedang melatih tenaga sakti. Sara geduk memiliki tenaga sakti panas, sebaliknya Sintren memiliki tenaga sakti dingin. Tak lama kemudian Sara geduk memerintahkan Sarini, bocah, coba panggil delapan belas orang itu kemari. Sesudah itu engkau boleh istirahat, celaka. Sarini mengeluh, karena tahu belaka siapa yang dimaksud delapan belas orang itu. Akan tetapi ia tidak berani membantah. Cepat ia menghampiri gandung di luar kamar. Gandung gemetar ketakutan, katanya. Mbak Yu, mari kita cepat melarikan diri saja, tetapi mereka memerintahkan memanggil delapan belas orang itu, tetapi otak Sarini yang cerdik sudah dapat menduga, delapan belas orang yang dimaksud tentu jago-jago mataram yang mengawal suami istri itu. Kalau mereka dipanggil, tentu akan diajak musyawarah dalam mengatur rencana membasmi alingumar dan rombongannya. Sampai pada kesimpulan itu, Sarini membulatkan tekat ia tak takut kalau harus mati di tangan orang-orang itu. Yang penting bagi dirinya harus berusaha menyelamatkan seluruh rombongannya. Terpikir demikian timbulah tekatnya harus tahu segalanya. Tak perlu gelisah hiburnya kepada gandung. Asal engkau dapat membantu memanggil delapan belas orang, beres. Mari kita cepat ke sana setengah menyeret gandung, Sarini sudah tiba di kamar sebelah suami istri Gendruo Semanung. Ternyata kamar itu kosong, maka Sarini segera masuk lewat jendela ia tempelkan telinga pada dinding kayu yang membatasi kamar untuk mendengarkan apa yang dibicarakan suami istri itu. Nok, panggil Sarah Geduk. Nok ini singkatan dari istilah Denok atau Genduk. Memang sudah menjadi kebiasaan Sarah Geduk, jika memanggil istrinya Denok. Kali ini kalau berhasil, kita tentu makin dikasihi oleh Sinuhun Sultan Agung, Kakang Benar. Tadi aku pun sudah mendengar laporan bahwa Hajar Sabta Bumi sekarang ini sudah berkelahi melawan Ali Ngumar dan Ladrang Kuning. Hehehe, biarlah mereka berkelahi sendiri, kita tinggal enak-enak di sini tetapi akan memetik buahnya. Denok, ah, jangan banyak bicara dulu. Kita harus menjaga telinga di sebelah ini, Sarini seperti dipagut tular. Tetapi sesaat kemudian sudah dapat menenangkan diri. Sudah teguh tekatnya, sekalipun mati takkan menyesal asal saja dapat menyelamatkan guru dan rombongannya. Mendadak ia mendengar suara langkah kaki menuju kamar genderwa Semanung. Sejenak kemudian terdengar Sarah Geduk menegur, bagaimana keadaan di sana masih berkelahi sengit, sahut orang itu. Sarah Geduk mendengus. Lalu bertanya, apakah segala rencana sudah kamu siapkan dalam terowongan itu? Semua sudah beres. Sekali sulut, sumbunya akan menjalar sampai ke sana. Tepat di bawah tempat yang sekarang dipergunakan berkelahi itu, sudah tersedia bahan peledak, Sarini tersentak kaget. Apakah genderwa Semanung merencanakan menghancurkan padepokan ini dengan bahan peledak? Akan tetapi ketika Sarini masih ragu, terdengar Sarah Geduk terkekeh, hehehe, apabila pekerjaan kita berhasil, sinuhun Sultan Agung tentu akan memberi hadiah besar sekali. Saudara-saudara tentu akan menikmati hari tua yang penuh nikmat dan bahagia. Karena itu kalian harus bekerja hati-hati. Eh, apakah tak perlu dilakukan penelitian sekali lagi ah, kiranya tidak perlu banyak membuang tenaga dan waktu. Bukankah saudara tahu, kedudukanku di dalam pasukan Sarah Geni? Apabila aku yang memasang obat peledak itu sampai macet di tengah jalan, jangan panggil aku Demit Dahana lagi sahut salah seorang yang suaranya agak nyaring. Yang dimaksud Demit Dahana itu ialah Demit Api. Sarah Geduk ketawa terkekeh lagi, lalu katanya, ah, aku harap kalian jangan cepat menjadi puas dengan segala usaha dan jerih payah kita. Bukankah engka sudah tahu sendiri, bahwa ingkang sinuhun Sultan Agung sudah bertekad menaklukan semua wilayah yang dahulu menjadi wilayah Majapahit atau setidak-tidaknya wilayah Demak. Dan sebelum cita-cita itu terlaksana, Kanjeng Sultan tentu belum puas. Mengingat itu, semua pengkhianat dan pemberontak harus disapu bersih. Dan hajar Sabta Bumi? Dia tidak boleh tahu akan rencana kita ini. Sebab dia orang amat berbahaya. Apabila dibiarkan hidup, dia bisa menjadi saingan kita. Ia berhenti, sejenak kemudian baru meneruskan, karena itu biayarlah tua bangka itu ikut pula binasa bersama seluruh pemberontak. Hem, engkau harus ingat apa yang aku katakan ini. Sesudah melihat mereka kepayahan berkelahi, cepat kamu meninggalkan pada pokan ini dan tunggulah aku di tempat yang sudah kita rencanakan. Aku sendiri yang akan menyulut sumbu itu dan biarlah mereka mampus semua berbareng dengan hancurnya pada pokan ini. Hem, sesudah tugas ini selesai, kita harus cepat-cepat mengalihkan usaha mencari dan menyelidiki di manakah sebenarnya harta karun itu disimpan. Tak usah Rini kaget bukan main. Ia baru sadar sekarang, betapa ganas dan kejigendruo semanu dan anak buahnya. Walaupun Hajar Sabta Buni telah menerima mereka penuh hormat, namun tidak juga luput dari kebinasaan. Terpikir kemudian oleh gadis ini, di manakah letak terowongan itu? Apakah terowongan itu terletak di bawah perapian yang tadi telah ia masuki? Ah, kalau tidak cepat bertindak, ia khawatir sekali keselamatan semua orang. Dari semua manusia-manusia yang akan binasa itu, yang paling diperhatinkan prayoga seorang. Sarini cepat melompat lewat jendela lagi meninggalkan tempat itu. Tetapi celakanya dalam usaha menemukan kembali tempat perapian itu, ia kesulitan. Ia gelisah, ia tidak tahu arah, kemudian timbul keputusannya untuk mencari penunjuk jalan. Tengah ia kebingungan, tiba-tiba melihat tiga sosok tubuh kecil. Kira-kira sucitro, sutirto dan gandung. Ia melihat bahwa tiga bocah itu cemas dan ketakutan. Namun setelah mereka bertemu Sarini, tampak lega. Embakiu, kita tak dapat lolos lagi bisik mereka. STTT, tak perlu tergesa, bisik Sarini. Kita masih mempunyai tugas amat penting. Tahukah kalian di mana lubang terowongan di bawah tanah itu? Dan apakah kalian tahu, bahwa terowongan itu dapat menembus sampai bawah tempat perkelahian, di luar dugaan, tiga bocah itu menggelengkan kepala. Sahut sucitro kemudian, yang aku ketahui, tak lain hanyalah terowongan yang panjangnya 30 meter itu. Apakah terowongan itu dapat menembus tempat lain, aku tak tahu. Keadaan sudah hamat mendesak. Akhirnya Sarini memutuskan mengajak mereka masuk dalam terowongan tadi. Ketika mereka tiba di tempat itu, ternyata dua orang penjaga tadi masih belum sadar. Secara berani, Sarini segera melangkah masuk tetapi mendadak dua sosok bayangan meloncat langsung menyerang dengan golok sambil mendamprat. Kurang ajar kau berani melepaskan hukuman kami karena tak menduga, hampir saja Sarini terbacok. Untung sucitro dan sutirto cepat menarik kaki Sarini keluar lubang. Ah, kiranya yang menyerang itu dua orang penjaga yang lain. Melihat dua orang kawannya tak berkutik, dan tempat perapian bergeser dari tempatnya, mereka cepat masuk ke dalam lubang terowongan. Ternyata orang hukuman sudah lenyap. Buru-buru mereka hendak naik tangga ke atas kembali untuk melapor. Akan tetapi tepat pada saat itu, Sarini menuruni terowongan. Walaupun kakinya ditarik ke atas, tetapi kepala Sarini masih belum sempat keluar. Ketika dua batang golok menyambar, gadis ini cepat menggunakan tangan merampas senjata lawan. Memang tidak sulit Sarini merebut golok dari tangan orang, yang kepandainya jauh di bawah suara manis. Sesudah golok berhasil dirampas, sekali dorong dua orang itu sudah jatuh mencium lantai. Sucitro dan Sutirto cepat melompat, meringkus mereka, kemudian diseret keluar dari lubang terowongan. Bagus puji Sarini. Ah Mbakyo sendiri yang hebat sahut mereka. Sekarang mereka dapat masuk ke dalam lubang terowongan tanpa gangguan lagi. Sesudah di dalam terowongan, ternyata keterangan Sucitro benar. Terowongan itu hanya sepanjang 30 meter. Beberapa lama mereka menyelidik, tetapi tetap tak memperoleh hasil. Mereka tidak menemukan bahan peledak maupun jalan tembus. Dinding dan langit-langit terowongan itu bercat putih bersih, tetapi tidak terdapat lubang. Saking mendongkol, ia menanggalkan pakaian cantriknya. Tiga bocah itu tak mengerti sebabnya Sarini marah-marah. Kendati begitu tak ada yang yang berani bertanya. Ketika mereka hendak keluar kembali, tiba-tiba dari luar terowongan terdengar suara orang berkata, empat tikus cilik itu masuk ke dalam lubang. Tetapi salah seorang dari mereka cukup berbahaya. Ah jangan-jangan ada metu-meti musuh berhasil menyelundup masuk. Lekas tutup lubang dan kita lapor kepada paman, ya, memang tidak boleh lolos sahut yang lain. Mendengar itu taulah Sarmi, bahwa gerak-geriknya telah diketahui orang. Celaka. Kalau lubang sempai ditutup, tentu akan kehabisan hawa. Karena itu harus cepat-cepat dapat keluar. Tugas terpenting dalam usaha menggagalkan rencana jahat gendero Semanu dan anak buahnya. Dalam usaha mengerahkan tenaga sakti, Sarini berjongkok, kemudian meloncat menerobos ke atas. Celakannya tepat pada saat itu lubang tiba-tiba ditutup dari atas. Untung Sarini masih dapat menguasai diri. Kalau tidak, kepalanya tentu terbentur kepada penutup lubang yang terbuat dari besi. Setelah menyadari tidak dapat keluar lagi, Sarini menanyakan kembali kepada tiga bocah itu, apakah ada terowongan lain yang dapat dipergunakan untuk keluar. Akan tetapi mereka tetap menggelengkan kepalanya. Mereka hanya mengatakan, tempat perhatian itu berat sekali dan tidak mungkin dapat dibuka tanpa menggerakkan alat pembukanya. Sarini bagai cacing kepanasan. Ia lari ke pintu besar yang mempunyai terali besi dan segera mencabut sebatang. Dengan benda itu ia memukul dan menusuk dinding terowongan, sehingga banyak cat yang berguguran bersama tembok terowongan. Melihat Sarmi mengamuk, tiga bocah itu menjadi takut dan menyembunyikan diri di ujung dinding. Setelah puas mengamuk, Sarini tenang kembali. Saking lelah ia duduk di lantai. Kemudian ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal, sambil memeras otak. Diam-diam ia mencaci maki dirinya sendiri yang gegabah masuk dalam terowongan. Seharusnya setelah berhasil menemukan jalan tembus di bawah tanah, cepat-cepat harus pergi dan melaporkan kepada gurunya. Lebih banyak orang, tentu lebih banyak diperoleh jalan. Tetapi ah, nasi sudah menjadi bubur. Sesal tak berguna. Sekarang dirinya sudah terlanjur terkurung dalam terowongan bersama tiga orang bocah yang tak berdosa. Mendadak mulut terowongan terbuka kembali, lalu terdengar orang berseru lantang. Setelah sucitro, sutirto dan gandung, siapa lagi di dalam bakiu, bisik sucitro gemetaran. Dia paman sontrang jiwa. Selaka, tamatlah riwayat kita semua, jantung sarini berdebaran. Ia belum yakin dapat melawan sontrang jiwa. Kendati demikian ia berharap agar sontrang jiwa masuk seorang diri. Dengan mengeroyok, ia masih mempunyai harapan menang. Memperoleh pikiran demikian, cepat ia memberi isyarat kepada mereka supaya berdiam diri. Terdengar lagi suara dari lubang. Yang seorang masih muda dan wajah baru. Mungkin orang baru di padepokan ini, ngacau bentak sontrang jiwa. Sudah lebih setahun kami tidak menerima orang baru. Mana mungkin sampai muncul wajah baru di sini tetapi jangan-jangan darah surah geduk yang membawa dia, bantah orang itu. Hem, dia hanya membawa sebelas orang jago dari mataram. Semua anak buahnya sendiri. Mana mungkin terdapat seorang muda? Sudahlah. Kamu jangan banyak bicara lagi dan minggirlah. Aku sendiri yang akan turun ke bawah dan memeriksa, sarini sudah siap siaga. Begitu sontrang jiwa turun, ia menjejakan kakinya melenting ke langit-langit lalu ia melekatkan diri sambil berpegangan langit-langit. Kera yang dilakukan sarini ini semacam ilmu cecak merayap yang sakti. Tetapi sarini sendiri tidak mengerti ilmu tersebut. Akan tetapi sejak minum air mustika dalam batu tubuhnya menjadi ringan sekali seperti tumbuh sayap. Hanya menggunakan sedikit tenaga ia sudah dapat melekat di langit-langit. Ketika sontrang jiwa hanya menemukan tiga bocah yang menggigil ketakutan, ia menghardik, kurang ajar. Kamu hendak melarikan diri. Huh, cepat terangkan siapa kawanmu yang seorang itu dan sekarang di mana gandung merupakan sahabat sucitro dan sutirto. Cepat-cepat menjatuhkan diri dan menyembah sambil menangis, semua ini yang bersalah murid sendiri, dan tak ada sangkut pautnya dengan mereka, memang gandung itu salah seorang murid sontrang jiwa sendiri. Mengingat hubungan guru dan murid ini ia mengharap gurunya masih dapat memberi ampun. Tetapi kali ini ternyata sontrang jiwa benar-benar marah. Cepat katakan. Siapa dan di mana kawanmu yang seorang itu bentaknya seraya mengangkat kepala untuk menempeleng kepala muridnya. Sesudah tahu yang masuk hanya sontrang jiwa seorang. Sarini yang tabah segera memutar rotak mencari jalan. Sekali pukul ia ingin dapat merobohkan sontrang jiwa. Tiba-tiba ia teringat pakaian cantrik yang tadi dilepas. Ia dapat menggunakan benda itu sebagai senjata. Dengan gerakan hati-hati ia melayang turun untuk mengambil jubah. Tetapi walaupun sudah hati-hati, sontrang jiwa masih dapat mendengar. Yang satu aku sendiri secepat kilat Sarini melayang turun, dan secepat itu pula menyambar jubah cantrik kemudian menyerang. Sontrang jiwa yang belum bersiap diri, tahu-tahu kepalanya sudah tertutup jubah. Dalam kagetnya ia sudah menghantam kalang kabut. Dan yang bernasib malang si gandung. Ia bermaksud menubruk kaki gurunya untuk minta ampun. Tetapi malah terkena tendangan gurunya. Sambil menjerit nyaring, bocah itu terpental membentur dinding terowongan, langsung menghembuskan napas terakhir. Sarini terharu. Tetapi dalam keadaan segenting ini, ia harus dapat menahan perasaan. Secepat kilat ia sudah menyelingap ke belakang sontrang jiwa memungut besi yang tadi berhasil dilepas dari pintu, kemudian dihantamkan sekuatnya ke kaki sontrang jiwa. Mendengar sabatan angin, sontrang jiwa akan menghindar. Tetapi karena lupa kepalanya masih tertutup jubah, ia gelagapan dan aduh, tulang kering kakinya sudah terpukur remuk, lalu jatuh tersungkur di lantai. Sarini yang gemas tak memberi ampun lagi. Pukulan yang melayang ke punggung, menyebabkan sontrang jiwa tak berkutik lagi. S.E. telah berhasil merobohkan sontrang jiwa ia menjadi lega. Ia menarik jubah yang menutup kepala sontrang jiwa sambil mengejek, lihatlah yang jelas, siapa aku ini sontrang jiwa mendelik tetapi tak membuka mulut. Hemm, engkau sayang jiwamu sendiri atau tidak hardi Sarini sambil mengancam dada dengan besi. Kalau sayang engkau akan aku tolong tetapi harus menjawab pertanyaanku. Sebaliknya kalau memang sudah bosan hidup, sekali tusuk dadamu akan berlubang Sarini menduga orang itu tentu tak mau membuka mulut tentang rahasia terowongan ini. Tetapi ternyata dugaannya salah. S.E. telah bukannya bandel, tetapi mengangguk. Karena itu Sarini cepat memberi pertolongan. S.E. telah berusaha memulihkan kekuatannya. Sekalipun sebelah kaki patah, namun tidak ia rasakan. Akan tetapi ia bukan seorang bodoh, setelah kekuatannya pulih kembali akan segera menyerang. Di mana terowongan yang dapat tembus ke bawah gelanggang perkelahian bentak Sarini. Jangan bergerak bentak Sarini sambil mengancam dengan besi. Diam-diam sontrang jiwa sadar bahwa tenaga dalam gadis ini amat kuat. Ia tak mau bertindak sembarangan. Kalau sekali pukul dan kena, dirinya tentu lebih menderita lagi. Hem, itu rahasia pada pokan. Tidak seorang pun boleh mengetahui. Tetapi karena aku sudah kalah, baiklah. Namun kenalkanlah namamu, aku Sarini. Lekas terangkan rahasia itu perhatikan yang jelas. Keluar dari sini, langsung lewat tiga buah ruangan. Belok ke kiri lalu ke kanan ia gi. Kemudian belok ke kanan lagi, lalu mundur ke belakang dan berputar ke barat. Sengaja ia menerangkan dengan cepat. Sayangnya Sarini mengira saking ketakutan orang itu memberi keterangan sebenarnya. Dalam usahanya mengingat petunjuk itu, ia memperhatikan. Dan mulut Sarini tidak hentinya menirukan ucapan sontrang jiwa. Memang sontrang jiwa sengaja menerangkan dengan cepat dengan maksud agar perhatian Sarini ke arah keterangannya, dan pikirannya menjadi kacau. Setelah melihat kesempatan bagus, tiba-tiba mendorong besi itu dengan tangan kiri. Kemudian secepat kilat tangan kanan memukul dada. Gerakan itu dilakukan dengan kuat dan mendadak. Ketika Sarini sadar, sudah tak keburu menghindar. Dalam keadaan gugup, ia menggerakkan besi tadi untuk menghalau. Kendati berhasil mengurangi tenaga pukulan, tetapi Sarini merasakan dadanya sesak dan juga malu. Sarmi marah sekali telah tertipu secara licik. Tangannya bergerak, dan besi itu berhasil mematahkan beberapa tulang rusuk sontrang jiwa. Sebaliknya sontrang jiwa juga masih dapat memukul paha Sarini, sehingga kemudian Sarini roboh. Beberapa saat kemudian Sarini sadar kembali. Tetapi rongga dadanya sesak dan sakit sekali. Ketika berpaling, ia melihat sontrang jiwa lebih payah lagi. Wajah orang itu pucat seperti kertas dan napasnya memburu. Ketika itu Sucitro dan Sutirto sibuk menangis sambil menelungkupi mayat gandung. Mereka seperti tidak menghiraukan keadaan Sarini yang kesakitan. Meskipun begitu Sarini tak dapat menyalahkan. Akan tetapi karena dilanda marah, tiba-tiba matanya gelap lalu pingsan lagi. Di gelanggang perkelahian, keadaan amat menegangkan dan mengkhawatirkan. Ilmu pedang bumi gonjing tidak memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Ladrang kuning segera menggunakan ilmu sakti banyusa windu, ajaran nenek naga gini. Begitu menjungkirkan hulu pedang sambil memutarnya, ia merapat hajar sabta bumi untuk melancarkan serangan tanpa suara. Hajar sabta bumi dapat menduga apa yang akan dilakukan ladrang kuning. Cepat-cepat ia menekan senjatanya supaya memanjang, untuk menjaga agar lawan tak dapat merapat. Dengan demikian, apabila ladrang kuning nekat menyerang, ia dapat pula membalas serangan itu. Ladrang kuning yang sakti segera menarik kembali tangannya, lalu mengganti dengan ilmu lain. Serangan itu cepat tidak terduga sehingga lawan tidak menyadari. Para bahan yang dilakukan ladrang kuning yang semula diserang sekarang menjadi penyerang itu diam-diam membuat sabta bumi kagum juga. Cepat ia memiringkan kaki kiri sambil menggunakan tangkai senjata, untuk membentur serangan lawan. Karena dua kali usahanya gagal, ladrang kuning kembali menggunakan ilmu pedang bumi gonjing. Walau pedangnya belum berhasil mengalahkan kakek itu sebenarnya bukan ilmu pedang itu lemah. Tetapi karena ladrang kuning bergerak terlalu cepat, dan Aling Umar tak mampu mengimbagi kecepatannya. Hal ini terjadi bukan saja terpengaruh oleh ketinggian ilmu ladrang kuning sehingga dapat bergerak lebih cepat, tetapi juga karena sudah lebih 12 tahun ilmu pedang ini tidak pernah dipergunakan bersama. Apapun yang tidak terlatih, jika menghadapi lawan tangguh akan nampak kekurangannya. Perkelahian yang terjadi membutuhkan waktu cukup lama. Diam-diam Sabta bumi menjadi khawatir, apabila tidak cepat-cepat dapat mengalahkan suami istri ini, namanya akan jatuh dan Sultan Agung tidak menghargai dirinya lagi, khawatir namanya jatuh ini. Kemudian kakek ini melancarkan serangan lebih hebat. Pada saat itu justru punggungnya disambar angin keras. Cepat ia menarik tangannya ke belakang. Tangan kiri ditarik lebih dahulu dan tangan kanan menyusul. Dua siku dibenturkan sedang gerakan telapak tangan mengibas ke depan menghalau pukulan ladrang kuning yang berbahaya. Ia tahu benturan siku lengannya itu tak akan menyentuh tubuh lawan. Tetapi pengaruh tenaga sakti yang disalurkan ke siku akan memberikan hasil baik. Ternyata perhitungan itu benar. Tiba-tiba Ali Ngumar merasakan dadanya sesak seperti dihimpit tenaga dasyat. Akibatnya ia mundur dua langkah dan menarik kembali serangannya. Akan tetapi sebaliknya hajar Sabta bumi sudah bergerak maju. Sebelum ladrang kuning mengejar, ia sudah melancarkan tiga buah serangan untuk menahan. Sesudah ladrang kuning dipaksa mundur, secepat kilat ia memijit alat pada senjatanya. Kemudian senjata itu memanjang dan menyambar Ali Ngumar. Ali Ngumar terkejut sekali. Untuk menghindar sudah tidak keburu lagi. Jalan satu-satunya hanya menjatuhkan diri sambil berguling-guling di lantai. Hingga ia selamat dari sambaran senjata. Pada saat Ali Ngumar menduga bahaya lewat, ia akan bangkit meloncat. Tetapi tiba-tiba senjata Sabta bumi menjulur lebih panjang dan menyambar dada lagi. Kalau sampai terpukul, tentu menderita luka parah dan salah-salah nyawa melayang. Ali Ngumar menyadari keadaan itu. Akan tetapi keadaan memang sulit. Di saat Ali Ngumar akan mengeliat mengangkat tubuhnya, ujung senjata lawan sudah merangsang. Dengan demikian sama dengan menyongsong maut. Semua orang yang menyaksikan menahan napas saking tegang. Mereka mengira Ali Ngumar akan tamat riwayatnya. Akan tetapi tiba-tiba dalam keadaan gawat itu, terdengar suara orang menggeram keras sekali. Menyusul kemudian benda hitam yang panjang dan besar telah melayang ke arah senjata hajar Sabta bumi. Terang, senjata hajar Sabta bumi terpental dan benda hitam itu pun jatuh ke tanah. Ketika semua orang mengamati ternyata benda hitam yang panjang itu hanya alat pemikul kayu. Orang yang melemparkannya pun tidak bersembunyi. Nolarang itu tegak berdiri, dan ternyata di biokukuh dari lodaya ia memang terkenal sebagai pencari kayu dan sekarang berhasil menyelamatkan Ali Ngumar. Pada saat ujung senjata hajar Sabta bumi terpental, dengan sebat Ali Ngumar meloncat ke samping. Tetapi Sabta bumi menggoyangkan tangannya dan ujung senjata memagut betis Ali Ngumar. Sekali tarik, tergulinglah Ali Ngumar ke lantai. Ali Ngumar berusaha melenting ke udara, tetapi baru saja tubuhnya melayang, Sabta bumi sudah menyusuli lagi dengan pukulan. Serangan berantai yang berbahaya itu dilancarkan Sabta bumi dengan cepat sekali sehingga ladrang kuning belum sempat membalas menyerang. Untuk kedua kalinya Ali Ngumar terbanting roboh ke lantai keras sekali semua orang amat terkejut. Mereka mengira Ali Ngumar terluka parah. Demikian pula dugaan Sabta bumi sendiri. Tetapi dugaan itu ternyata salah. Begitu terbanting, secepat kilat Ali Ngumar sudah menyabatkan pedang pusak kakiai baruna. Berat, jubah merah Sabta bumi terbabat robek. Dan karena sedikit lambat, amat sayang ujung pedang masih berhasil merobek kaki kakek itu. Hajar Sabta bumi tambah marah. Luka yang diderita ini merupakan penghinaan bagi dirinya. Geramnya, sekarang engkau atau aku yang harus mati akan tetapi Ali Ngumar juga tak kalah marahnya. Ia juga terhina karena terbanting dua kali. Setelah berhasil merobek jubah lawan, ia menyusuli lagi serangannya, dan tepat pada saat itu ladrang kuning juga sudah mengirim serangan balasan yang tak kalah dasyatnya. Hajar Sabta bumi menggeram seperti harimau. Mendadak senjatanya menyurut lagi tinggal setengah depa. Kemudian senjata itu menyongsong untuk menangkis pedang ladrang kuning. Pedang pusakanya Ibaruni itu luar biasa tajamnya. Hal ini juga diketahui oleh kakek ini, maka dalam menangkis menggunakan siasat cerdik sekali. Tering, ujung senjatanya secara tepat memukul batang pedang, dengan demikian senjatanya tidak patah. Kemudian ia meneruskan gerakan untuk memukul Ali Ngumar. Tetap pada saat itu Ali Ngumar maju menyerang. Sukarlah bagi dirinya untuk menghindarkan diri. Akibatnya lengan kanan Ali Ngumar terpukul, langsung terkulai, dan terang pedang pusak kaki Ibaruna jatuh ke lantai. Melihat Ali Ngumar terluka, Jim Ching Chinggoling meloncat ke tengah gelanggang. Tetapi dua orang murid sapta bumi, ialah Simbar Kemlaka dan Jayengkaton sudah menyongsong. Hingga kakek ini dikeroyok dua. Suara manis yang sejak tadi mengikuti jalannya perkelahian seksama sekali, tak mau menyianyikan kesempatan. Sekali tangannya menekan meja tubuhnya sudah melayang dengan maksud untuk merampas parang kiai Baruna. Akan tetapi celakanya berbareng itu, di biokukuh juga sudah melesat ke gelanggang. Dengan gerakan cepat sudah menyambar pikulannya, lalu disabatkan ke arah suara manis. Bu, suara manis tak dapat menghindar terbanting dan mencium lantai. Ia cepat melompat bangun. Tetapi sekali lagi di biokukuh menggerakkan senjatanya, lagi-lagi suara manis mencium lantai. Suara manis penasaran. Ia meloncat bangun, tetapi kalah cepat dengan sambaran pikulan di biokukuh hingga suara manis kembali terbanting dan kali ini tengkurap. Hidungnya terbentur lantai, sakitnya bukan main. Suara manis mencuri pandang ke gelanggang ia melihat Jim Ching Chinggoling menghadapi Jayeng Katon dan Simbar Kemelaka. Akan tetapi muka Jayeng Katon sudah biru sebelah, jelas sudah terhajar oleh lawan. Di pihak lain, laderang kuning dan sapta bumi tak bergerak lagi. Suasana kacau karena kawan-kawan Ali Ngumar sudah berdiri dan bersenjata. Bagi suara manis, kapok kalau harus berhadapan dengan di biokukuh. Dalam hati timbul rasa rannya, mengapa dirinya tak berdaya menghadapi pencari kayu itu? Kemudian terpikirlah suami istri Gendro Semanu dengan 18 orang anak buahnya. Lebih baik segera memberitahu kepada mereka agar cepat membantu. Untung sekali ketika itu sudah muncul belasan orang ke pinggir gelanggang. Kendhati mereka berpakaian cantrik, suara manis tahu kalau mereka itu anak buah Gendro Semanu. Dengan berseri, ia berseru, syukurlah kalian cepat datang untuk membantu kami. Tetapi mana Paman Sara Gedruk dan Bibi Sintren salah seorang dari mereka menjawab angkuh, Hoho, apalagi yang harus ditakutkan. Baik satu lawan satu atau maju keroyokan, sama saja. Langit sudah akan runtuh menutup bumi. Mana mungkin dapat lolos dari maut? Lalu apa gunanya terburu-buru mendongkol sekali suara manis mendapat jawaban itu? Biasanya ia tentu marah, di rumah sendiri dijawab seperti itu. Tetapi sekarang ini ia malah tertawa lalu menjawab, Ah, memang betul, orang itu mengalihkan pandangannya ke gelanggang. Kedatangan mereka justru ditugaskan oleh Gendro Semanu meninjau keadaan. Apabila saatnya sudah tiba, mereka disuruh secepatnya memberitahu, kemudian sumbu bahan peledak itu akan disulut. Saat itu Ali Ngumar sudah dipapah resi sempati menuju tempat duduk. Lengan kanan Ali Ngumar yang terhajar senjata sabta bumi menjadi patah. Dalam usahanya menahan sakit tubuhnya basah kuyuk oleh peluh. Prayoga sibuk tidak keruan, tak tahu apa yang harus dilakukan. Ia celingukan mencari Sarini, tetapi gadis itu tak tampak batang hidungnya. Resi sempati yang segera merawat Ali Ngumar. Resi sempati tersenyum ketika memeriksa, tulang lengan itu tidak patah, berarti masih dapat sembuh. Ia cepat menyuruh Prayoga mencari sekeping papan untuk menjepit lengan Ali Ngumar. Tiba-tiba terdengar suara orang menjerit di susul sesosok tubuh melayang. Ternyata tubuh Jayeng Katon terlempar oleh tendangan cing-cing goling. Apalah cur. Tubuh Jayeng Katon yang terlempar itu ke arah 18 orang prajurit Mataram yang menyamar sebagai cantri. Si Jangkung, bernama Senggring yang tadi mengejek, suara manis segera menyambut tubuh Jayeng Katon sambil mengejek, cepat berdiri melihat itu suara manis merah padam wajahnya saking marah, akan tetapi tak berani berbuat. Kemudian ia melihat Jayeng Katon tidak maju ke gelanggang lagi, langsung ke tempat duduknya. Simbar kemelaka yang tinggal seorang diri ketakutan. Ia membalikan tubuh kemudian melarikan diri. Jim cing-cing goling tak mau mengejar tetapi malah berteriak, Haya, lekas lari cepat. Haya, di belakangmu ada setan simbar kemelaka benar-benar lari terkencing-kencing saking takut. Melihat itu, 18 orang jago Mataram tak kuasa lagi menahan geli. Mereka tertawa gelak-gelak, di antara mereka malah melonjak bersorak. Sikap orang Mataram itu menambah rasa marah suara manis. Dandam diam timbul rasa heran, mengapa mereka tak membantu? Kemudian ia memalingkan muka ke arah gelanggang. Ternyata kakek gurunya berdiri tegak di tengah gelanggang, berpandangan tajam dengan laderang kuning. Melihat itu cepat tahu, dua nolarang itu sedang terlibat mengadu ilmu tingkat tinggi. Diam-diam Sabta bumi marah bukan main. Kali ini mengapa hanya berhadapan dengan perempuan saja sulit mengatasi? Ia yang tinggi hati menjadi amat malu. Kemudian mulutnya mengaum seperti singa. Suaranya menggetarkan bumi. Akan tetapi hampir berbareng, laderang kuning sudah melengking nyaring nadanya tinggi menusuk telinga. Sekarang gelanggang perkelahian dipenuhi oleh suara seperti aum singa tetapi suara melengking seperti seruling itu masih sanggup menembus dan mengatasi suara auman singa. Dalam mengaum dan melengking tadi, tangan dua orang itu teracung ke depan. Tetapi tak lama kemudian lengan mereka turun ke bawah dan masing-masing meloncat mundur. Ternyata bekas tempat mereka berdiri telah melesak cukup dalam, sekalipun lantai itu dari batu hitam yang keras. Semua orang kagum. Demikian pula delapan belas orang jago mataram itu terbelalak dan berkuranglah rasa congkaknya. Setelah hajar sapta bumi dan laderang kuning berhadapan lagi dan berpandangan, semua orang menahan nafas, sedang yang paling gelisah, aling umar yang sekarang menderita luka mariam yang juga gelisah berulang kali berdiri. Tetapi selalu dicegah oleh suara manis. Karena tak kuasa menahan perasaan, gadis ini tak kuasa menahan mulut dan berteriak nyaring, ibu di luar kesadarannya, justru perbuatannya ini mencelakakan ibunya sendiri. Atas teriakan anaknya itu, perhatian laderang kuning terganggu. Tepat pada saat laderang kuning agak lengah secepat kilat hajar sapta bumi sudah menerjang. Laderang kuning tidak menghiraukan ancaman itu. Ia tetap memalingkan muka untuk melihat anaknya. Setelah melihat anaknya tidak apa-apa, ia melesat ke samping menghindari serangan lawan. Beginilah kasih seorang ibu. Dalam ancaman bahaya, masih sempat memperhatikan keadaan anaknya. Maka sungguh durhaka kalau seorang anak sampai melupakan rasa dan kasih sayang ibu. Anak demikian, tampaknya saja manusia, tetapi sesungguhnya dikuasai setan. Memang benar laderang kuning masih dapat menghindari terjangan hajar sapta bumi. Namun sekarang kedudukannya sudah dikuasai lawan. Hajar sapta bumi tidak memberi kesempatan lagi, lalu mengayunkan senjatanya menusuk lawan. Dalam keadaan sangat marah, laderang kuning menghantam senjata lawan. Sebenarnya separuh bagian senjata kakek ini lemas. Tetapi oleh keahlian kakek itu, senjata dapat dipergunakan selaras kehendaknya. Ujungnya dapat ditolak ke samping oleh laderang kuning, tetapi pangkalnya cepat digerakan memukul dada perempuan itu. Untuk menyelamatkan diri, laderang kuning cepat menyelingap ke belakang lawan. Akan tetapi sapta bumi tak kalah gesitnya. Baru laderang kuning tiba di samping, hajar sapta bumi sudah memutar tubuh ke belakang. Belum juga laderang kuning berdiri tegak, kakek itu sudah menyerang lagi. Akan tetapi kali ini hajar sapta bumi salah hitung. Di luar dugaan, laderang kuning membabat ringan pedang pusakanya. Terang, dan putuslah bagian paling ujung senjata itu. Namun begitu ujung terpapas putus, dari batang senjata yang tengahnya berlubang itu, berhamburan ratusan jarum halus. Suaranya riuh bagai suara tawon gula. Sekarang semua orang baru sadar. Bahwa hajar sapta bumi yang tinggi hati dan sombong itu, ternyata bukan ksyatria sejati. Sebab seorang ksyatria sejati, tidak akan mau menggunakan senjata yang diperlengkapi dengan senjata gelap seperti itu. Seorang ksyatria selalu terang-terangan, dan tabu untuk berbuat curang. Memang senjata hajar sapta bumi yang tengahnya berlubang itu berisi ribuan jarum halus. Lebih halus dari rambut. Jarum itu akan menyerang masuk dalam urat darah lalu mengikuti aliran darah langsung bersarang ke jantung. Betapapun sakti seseorang, pasti akan binasa oleh serangan jarum itu. Semangat ladrang kuning seperti terbang atas serangan curang ini. Namun dalam bahaya ia tidak gugup. Pedang yang diputarkan seperti kitiran, berhasil menghalau semua jarum sambil berteriak marah. Tua bangka tak tahu malu, jahanam, keji dan bangsat busuk sebagai seorang yang sudah menggunakan sebutan hajar, sebenarnya pantang berbuat seperti itu. Apapun alasan yang dikemukakan, tidak mungkin dapat diterima orang. Makin jelas bahwa sebutan hajar yang dipakai itu, merupakan kedok, seorang jahat yang berkedok sebagai seorang suci. Mariam yang mendengar caci maki ibunya itu, hatinya mengeluh. Sebenarnya ia lebih mementingkan kebutuhan sendiri dari yang lain. Ia menjadi khawatir kalau hubungannya dengan suara manis terputus. Oleh sebab itu ia segera berbisik, Kakang suara manis, ibu dan kakek gurumu sudah berkelahi mati-matian. Ah rasanya urusan kita tidak keruan jadinya. Kakang, sekarang lebih baik kita cepat pergi meninggalkan tempat ini, kemudian mengasingkan diri. Dengan begitu kita akan hidup aman, bahagia dan damai, akan tetapi suara manis sedang dalam keadaan yang gelisah sekali. Kata-kata Mariam itu hanya disambut dengan dengus mengejek. Dan tiba-tiba saja sebagai manusia licik dan licin, terkilahlah rencana busuk untuk mencelakakan orang lain dan menguntungkan dirinya. Bukankah ketika mendengar seruan Mariam, tadi perhatian ladrang kuning terganggu dan kemudian terdesak oleh kakek gurunya? Sungguh tolol kalau kesempatan baik ini disiasiakan. Kalau usahanya berhasil, jelas dirinya dapat membantu kakek gurunya secara tidak langsung. Diam-diam ia memperhitungkan. Apabila ladrang kuning dikalahkan, rombongan Ali Ngumar dengan gampang bisa ditumpas habis. Apabila pihaknya menang, sama artinya usaha menggabungkan diri lagi dengan mataram terbuka lapang. Sebab Gendruo Semanu tentu akan sanggup membantu mengusulkan kepada Sultan Agung. Kemudian hari, dirinya akan mempunyai jabatan tinggi. Paling tidak menjadi naratu menggung atau bupati. Dan kalau sudah menjadi bupati, wanita cantik akan berdatangan. Tidak seperti sekarang ini, kendati ia sudah tidak mengharapkan Mariam, tetapi perempuan ini terus saja mengejar setiap ada kesempatan. Ia muak sekali. Apa katamu? Tiba-tiba suara manis berteriak keras sekali. Mariam terbelalak kaget. Akan tetapi celakanya perempuan ini memang buta metu dan buta hati. Tabium juga insyaf berhadapan dengan setan bertubuh manusia yang licik dan kejam. Tanpa malu-malu lagi ia memandang suara manis dengan pandang mati mesra, lalu berkata lagi, bukankah itu lebih bagus wajah suara manis merah padam? Kemudian ketawa terkekeh, diteruskan mengejek, Apa? Perempuan hina? Perempuan rendah? Perempuan tak tahu malu? Siapa yang sudih hidup bersama engkau? Mariam kaget sekali. Ia hampir tidak percaya kepada telinganya sendiri. Maka ia bertanya, Kakang, apakah katamu suara manis ketawa seperti iblis? Kesempatan ini akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk menghancurkan hati Mariam, agar tidak terus mengejar dirinya. Bentaknya, Huh, masih juga engkau bertanya perempuan hina. Selama hidup aku belum pernah bertemu dengan perempuan yang selalu mengejar laki-laki seperti engkau ini. Suara manis sengaja mengucapkan kata-kata ini lantang, agar semua orang mendengar dan lebih lagi ladrang kuning. Akibatnya semua matuh tertuju kepada suara manis dan Mariam, hingga perkelahian yang menegangkan antara sapta bumi dan ladrang kuning tidak diperhatikan orang. Semua orang heran. Mengapa sepasang kekasih itu tiba-tiba bertengkar? Mariam tambah gugup dan mengamati suara manis lalu katanya tidak lancar, Kakang, Kakang suara manis, bagaimanakah kau ini? Ah, apakah maksudmu yang sebenarnya? Apakah, Eng, kau tidak lagi mencintai aku? Ketawa suara manis keras mengumandang. Jawabnya Angkuh, Huh, sangkamu aku masih sudi kepada perempuan hina macam engkau ini ketika itu Prayoga sudah dapat meraba apa yang telah dipertengkarkan antara Mariam dengan suara manis. Karena itu tiba-tiba saja darahnya meluap dan mencaci maki suara manis. Engkau memang manusia bangsat untung saat itu Sarini tidak ada. Kalau Prayoga tak pandai bicara, tetapi Sarini akan seperti burung betet kalau sudah bicara, dan tentu dapat mencaci maki suara manis kalang kabut. Suara manis memandang Prayoga sambil menyeringai merendahkan. Lalu jawabnya lantang, Hey tolo Prayoga. Apakah engkau tahu artinya bangsat? Hektometer, bukalah telingamu lebar-lebar. Seorang laki-laki yang selalu berhubungan dan membayangi seorang perempuan tak tahu malu seperti ini, barulah tepat disebut bangsat maksud suara manis jelas, akan mengembalikan sebutan bangsat itu kepada Prayoga. Dengan tubuh gemetar saking marah dan sedih, Mariam berdiri sambil menuding suara manis. Mulutnya bergerak-gerak tetapi cukup lama belum dapat bersuara. Kemudian setelah dapat bicara ucapannya tidak kelancar, Kau, kau, tak mau tahu, lagi, kepada anak, yang aku, kandung ini besar sekali tanggungan derita batin Mariam saat sekarang ini. Akibatnya tanpa malu lagi ia telah membuka rahasia pribadinya di depan banyak orang. Aling Umar wajahnya pucat seperti kertas. Sedang Prayoga gemetaran tangannya. Akan tetapi celakanya suara manis malah ketawa terkekeh. Pemuda itu tidak kepalang tanggung dalam mengatur siasat dan rencananya. Teriaknya lebih keras, Hahaha, Mariam perempuan hina. Aku baru kurang lebih setengah tahun berkenalan dengan engkau. Akan tetapi perutmu sudah besar. Anak itu, hahaha dengan ucapan itu jelas suara manis ingin ingkar kewajiban. Dengan mengucapkan kata-kata itu jelas, ia mengingkari kalau anak yang dikandung Mariani itu anaknya. Atau dengan kata lain, suara manis menuduh bahwa Mariam sudah bukan gadis suci lagi ketika berkenalan dengan dirinya. Ucapan suara manis terakhir ini merupakan pukulan batin yang amat berat bagi Mariam. Serasa bumi yang diinjak berputar kemudian pandang matanya menjadi gelap, lalu huak, segumpal darah segar menyembur dari mulut. Kemudian Mariam menelungkup di atas meja, dan darah dari mulut masih beberapa kali menyembur. Apa yang dipercakapkan oleh Mariam dan suara manis itu didengar jelas oleh laderang kuning. Akan tetapi karena sedang menghadapi hajar sabta bumi maka laderang kuning menahan hati dan tak dapat berbuat apa-apa. Namun dalam hati perempuan ini sudah memutuskan, selesai perkelahian akan mencincang tubuh laki-laki penipu itu. Namun setelah mendengar suara anaknya yang terus menerus muntah darah, hati ibu ini gelisah bukan main. Secara nekat ia menyerang sabta bumi. Setelah lawan mundur, ia cepat meloncat keluar gelanggang menghampiri Mariam. Anaknya memerlukan pertolongan secara cepat kalau tidak menginginkan tambah menderita dan salah-salah tak dapat ditolong lagi. Celakannya hajar sabta bumi tak mau memberi kesempatan. Pada saat laderang kuning melompat menghindar, cepat-cepat ia menyabat punggung wanita itu. Apa boleh buat, terpaksa laderang kuning harus menghalau serangan maut itu lebih dahulu. Begitu membalikan tubuh, segera melancarkan tiga serangan berturut-turut sehingga hajar sabta bumi dipaksa mundur beberapa langkah. Tetapi ketika laderang kuning akan berputar tubuh menuju tempat Mariam, senjata sabta bumi sudah mengancam punggung lagi. Sebenarnya saja saat ini seluruh perhatian tertuju kepada Mariam, dan tidak ada nafsu berkelahi lagi. Akan tetapi karena lawan tetap mendesak terpaksa ia melayani. Meskipun demikian sambaran pedang sudah tidak sehebat tadi. Suara manis puas sekali siasatnya mendapatkan hasil. Melihat Mariam sudah muntah darah, ia tak mau menghiraukan lagi lalu ketawa mengejek dan sikapnya tambah mengejek. Orang yang melihat merasa kasihan kepada Mariam. Tetapi karena kurang tahu masalahnya, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Jim Ching Ching Goling amat marah, demikian pula kawan-kawannya. Mereka menatap suara manis dengan macu berapi. Sesungguhnya ingin sekali menghajar pemuda licik itu sampai puas. Malah kemudian ada beberapa orang yang sudah bergerak. Akan tetapi dengan tenang Ali Ngumar mencegah. Sudahlah, biarlah dia memetik buah tanamannya sendiri. Kendati mulut berkata begitu, sebenarnya hati dan perasaan ayah kandung ini remuk redam. Bagaimanapun Mariam merupakan anak tinggal. Seluruh kasih dan sayangnya selalu diberikan kepada Mariam, dan malah setengah dimanjakan. Akan tetapi sebagai seorang ksatria ia menekan perasaan agar tidak diketahui orang lain. Akan tetapi Prayoga sudah tidak kuasa menahan perasaannya. Sambil meloncat ke tempat suara manis, ia berteriak memanggil Sarini, Sarini. Hayo kita berdua bekerja. Jangan lepaskan bangsat itu tidak terdengar suara Sarini menyaut. Dan ketika semua, orang mencari, gadis itu tidak tampak. Sekarang rombongan Ali Ngumar menjadi gempar. Mereka tidak tahu kemana bocah itu pergi. Akan tetapi nyatanya tidak ada. Mereka saling pandang, kemudian mereka menjadi khawatir. Di tengah orang-orang sibuk mencari kemana gadis itu pergi, mendadak Prayoga roboh terguling kemudian kejang tidak bedanya orang menderita sakit ayan. Sebab dari mulutnya keluar bobi putih. Kurang ajar. Tentu minuman yang dihidangkan bangsat itu sudah dicampur dengan racun teriak beberapa orang dan marah. Rombongan tamu menjadi tambah gempar. Peristiwa susul-menyusul itu seperti sudah diatur. Mariam muntah darah memang masih bisa ditolong. Akan tetapi Sarini yang hilang, orang belum yakin dapat menemukan kembali. Belum sempat mencari, Prayoga sudah roboh. Semua orang sependapat, bahwa semua ini memang sudah diatur dan diperesiapkan oleh tuan rumah. Tetapi justru mencari kemenangan dengan perbuatan curang seperti ini, semua orang tidak dapat menerima. Bagaimanapun kalah atau menang asal perkelahian secara syatia, para tamu akan puas. Akan tetapi kalau kekalahan yang diderita akibat perbuatan curang, semua orang merasa dihina. Mereka yang tak kuasa menahan mulut sudah mencaci maki kalang kabut. Semua caci maki tertuju kepada tuan rumah, dan perkelahian secara tawuran sulit sudah dihindarkan lagi apabila tuan rumah tidak mau mengakui perbuatannya. Kita tinggalkan dahulu mereka yang sedang hiruk pikuk itu. Kita ceritakan kembali gadis lincah Sarini yang tabah dan berani. Ketika gadis ini sadar dari pingsannya, ia hampir berteriak. Sebab ia merasakan tangan dan kakinya sudah dapat digerakkan lagi. Sucitro dan Sutirto yang melihat Sarini kehranan, seperti berebut menjelaskan, Mbak Yu, kami berdua telah mendapat hadiah kakek guru, kami diberi pelajaran tentang pijit dan mengurut tulang. Sekarang ternyata ilmu tersebut berguna untuk menolong Mbak Yu, mendengar penjelasan itu, baru sadarlah Sarini sudah ditolong oleh dua bocah ini. Kemudian ia duduk dan bernafas, terasa pula dadanya masih agak sakit, tetapi tidak mengganggu kesehatan. Sama sekali tidak disadari oleh Sarini, bahwa semua yang dialami sekarang ini merupakan pengaruh ajaib air mustika dalam batu yang sudah diminum. Kalau saja dirinya belum minum air itu, mungkin juga Sarini sudah tak dapat tertolong lagi jiwanya. Hayo sekarang kita harus secepatnya mencari lorong di bawah tanah itu ajaknya sambil meloncat bangun. Namun belum juga Sarini bergerak, dari pintu lubang di atas terdengar orang berseru, memanggil. Paman Sontrang jiwa Sarini cepat memungut besi sambil memberi isyarat dengan metu kepada dua bocah itu. Untung Sucito cepat dapat menangkap maksud Sarmi, cepat menjawab, Paman Sontrang jiwa masih di dalam sana, beberapa sosok tubuh berloncatan turun ke dalam lubang. Mereka berjumlah enam orang. Sarini tidak gentar. Dalam hatinya yakin masih sanggup mengatasi enam orang tersebut. Maka sebelum mereka sadar akan keadaan, Sarini menerjang dan menyerang. Cantrik paling depan yang merasa disambar hawa pukulan, mengira yang memukul itu Sontrang jiwa. Teriaknya gugup, Paman Sontrang jiwa, ampun tetapi belum selesai berkata, ujung besi sudah bersarang di dada. Sekali dorong orang itu jatuh terlentang dan menjatuhi tiga orang kawannya. Ketika mereka jatuh saling tindih, Sutirto dan Sucitro sudah membantu dan memukul. Sedang Sarini sudah menerjang ke depan lagi, dan secepat kilat ia mencekik dua orang cantrik yang lain. Berani berteriak, awas. Nyawamu akan melayang, ia mengancam. Karena beberapa orang kawannya menggelepak di tanah hampir mati, dua cantrik itu ketakutan setengah mati. Maka tubuhnya menggigil dan wajah pucat. Sarini menyeret dua orang itu ke ujung dinding, Huh, kalau tak mau mengaku, ku bunuh dua orang cantrik itu ketakutan setengah mati. Lekas katakan bentak Sarini lagi. Siapakah yang tahu tentang jalan di bawah terowongan ini, yang menembus sampai di bawah tempat gelalanggang perkelahian? Jika berdusta, aku penggal kepalamu salah seorang cantrik itu menyahut dengan tak lancar, sudah sepuluh tahun lamanya aku menjadi murid di padepokan ini. Tetapi demi Tuhan, belum pernah aku dengar tentang hal itu, yang lain pun menerangkan, kecuali terowongan ini tidak ada lain lagi. Sarini membanting-banting kakinya saking gemasnya, mementurkan dua orang itu ke dinding, sehingga mereka pingsan. Tak mungkin. Tidak mungkin Sarini penasaran. Kalau benar jalan di bawah tanah ini tidak ada, lalu bagaimana mereka dapat memasang bahan peledak tiba-tiba Sucitro dan Sutirto berseru berbareng, apa maksud Mbak Kiyuhuh, engkau anak kecil tahu apa bentak Sarini? Benar, benar. Memang tidak tahu apa-apa. Tetapi bahan peledak itu wajah Sarini berseri kembali, karena menduga dua bocah ini termasuk cucu murid yang disayangi hajar Sabta Bumi. Tentu saja banyak mengetahui rahasia padepokan. Namun di saat lain, timbulah rasanya yang tak percaya. Ia tak percaya. Bukankah beberapa hari yang lalu dua bocah ini dihukum gantung dan tidak tahu di luar? Mbak Kiyuhuh, apa sebabnya engkau tak mau bertanya lagi desak Sucitro? Sarini menghela nafas. Terpaksa ia menuturkan tentang kemungkinan terjadinya bencana di padepokan ini. Para tamu dari Mataram sudah merencanakan perbuatan jahat, untuk meledakan padepokan. Mendengar itu Sucitro dan Sutirto saling pandang beberapa saat. Tiba-tiba Sutirto bertanya, Mbak Kiyuhuh bukankah orang yang memasang bahan peledak itu tubuhnya gemuk pendek? Aku kurang jelas, sahut Sarini. Tetapi sejenak kemudian Sarini bertanya, Apakah engkau tahu Mbak Kiyuhuh? Kemarin seorang gemuk pendek dan seorang yang tubuhnya tinggi besar lewat di depan kamar tahanan kami. Mereka membawa bungkusan besar. Kami tidak mendengar seluruhnya yang mereka bicarakan, kami hanya tahu sedikit. Mereka bicara soal bahan peledak. Akan tetapi ah, beberapa saat kemudian mereka lewat kembali di depan kamar tahanan kami, dan tidak lagi membawa apa-apa, benarkah itu Sarini timbul harapan lagi. Kami menceritakan sebenarnya, kalau begitu, jelas terowongan ini masih mempunyai tembusan lagi. Jadilah kita sekarang mencari secara teliti akan tetapi kendati cukup lama mereka berusaha mencari, mereka mengorek sana dan mengorek sini, belum juga mendapat hasil apa-apa. Terowongan di bawah tanah ini tetap sebuah terowongan tunggal yang panjangnya tidak lebih delapan tombak. Kalau dua orang itu kemarin lewat di depan kamar tahanan Sucitro dan Sutirto, mereka jelas menuju ujung terowongan. Maka setelah menimbang, Sarini segera memukul dinding terowongan sampai ke ujung. Akan tetapi tetap saja tidak menghasilkan. Saking gemasnya Sarini membanting besi itu ke tanah. Terang. Hai, ia berteriak kaget. Satu hal yang aneh tanah bisa menimbulkan suara gemerontang, kalau tanah itu tidak berlubang. Tiba-tiba Sarini ketawa gembira, katanya lagi, hai hai hit pantas saja kita tak berhasil mencarinya, karena kita hanya menyelidiki bagian atas. Saking gembira, Sarini sudah melonjak-lonjak. Tidak bedanya anak kecil, tetapi lantai terowongan ini memang tanpa ciri yang mencurigakan. Untuk membuka bagian itu, Sarini terpaksa harus menggunakan besi tersebut untuk mengungkit. Akhirnya setelah beberapa lama berusaha, ia berhasil mengungkit dua batu upin warna hijau. Kemudian di bawahnya diketemukan besi penutup berikut kunci. Cepat-cepat Sarini memutar kunci itu ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba terbukalah sebuah lubang bentuknya persegi. Dan besarnya sama dengan mulut terowongan di atas. Sarini bernapas lega. Ia cepat mengajak dua bocah itu masuk dalam terowongan. Gelapnya bukan main. Sejenak Sarini membiasakan matanya lalu menyusur maju. Namun sudah beberapa saat lamanya, bahan peledak itu belum juga dapat ditemukan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja mereka mendengar suara hiruk pikuk berasal dari bagian atas. Sarini berdebar-debar, namun sejenak kemudian gembira. Serunya, ah, ternyata disinilah terowongan itu. Ya, suara hiruk pikuk dari sebelah atas itu jelas menandakan tempat perkelahian. Marilah cepat kita berpencar dan mencari di mana bahan peledak itu dipasang. Namun sebelum mereka berbuat, tiba-tiba dari atas sudah terdengar suara orang ketawa terkekeh-kekeh. Celaka. Yang tertawa terkekeh itu tentu Sara Geduk dan istrinya. Ah, mungkin sekali mereka akan turun kemari dan menyulut bahan peledak itu. Celaka. Kalau usahaku tak berhasil dan mereka keburu masuk, mampuslah kita Sarini mengeluh. Sarini tidak membuang waktu lagi ia mendahului melangkah ke depan. Belum beberapa jauh kembali terdengar suara Duk-Duk, dan Sarini kembali tertegun. Pada saat itu ia merasakan getaran keras dan dari langit terowongan berguguran pasir dan kapur. Sarini menjadi semakin yakin. Cepat ia memberi toh sucitro dan sutirto, bahwa di atas terowongan ini gelanggang perkelahian. Ah, benar sambut dua bocah itu. Itulah kakek guru sedang menunjukkan kesaktiannya. Ia menginjak hancur lantai batu. Kalau tidak begitu tidak mungkin kapur dan pasir berguguran seperti itu, Sarini sependapat dengan dugaan dua bocah itu. Tetapi baru saja akan menyuruh supaya berpencar mencari bahan peledak, tiba-tiba telinganya menangkap suara orang bercakap-cakap. Jantungnya berdetak keras sekali, karena mereka itu gendruo semanung. Kakang, ah seru sintren. Terowongan di bawah tanah ini tentu sudah dibuka orang ih, mengapa terdapat beberapa mayat orang? Aduh! Jangan-jangan rencana kita sudah bocor denok, jangan cepat cemas dan gelisah, Sara gedup menghibur. Siapakah orangnya yang berani berbuat begitu? Huh, apakah orang itu sudah bosan hidup mendadak saja Sarini melihat api menyala? Ahaha, suami istri itu tentu sudah menyulut bahan peledak. Sarini amat cemas. Namun ketika ia menengadah, ia melihat sesuatu yang menonjol di langit terowongan. Tanpa membuang waktu lagi ia meloncat ke atas dan menarik benda itu ke bawah. Ketika memeriksa, benar benda itu merupakan potongan sumbu yang menyambung keluar, langsung menuju ke kamar genderwo semanung. Dengan gugup Sarini segera mengerahkan tenaga untuk memutuskan sumbu. Hai hai hik, silahkan menyulut. Habis menyulut, kamu tentu lari terbirik-birit. Akan tetapi hai hai hik benda itu takkan meledak karena sumbunya telah kuputus. Namun api itu mendadak padam. Hai, apa sebabnya kau padamkan api itu tegur Sara geduk? Hem, sahut istrinya. Kalau ada orang yang mengetahui rencana kita dan sumbu itu diputus orang, bukankah jerih payah kita akan sia-sia belaka ia berhenti dan mengamati suaminya? Baru kemudian ia meneruskan, Hem, kalau belum memeriksa tempat peledak ilu dipasang sekali lagi aku belum puas. Di atas orang masih terus berkelahi. Tidak ada halangannya kalau kita meluangkan waktu sejenak untuk meninjau tempat peledak itu dipasang, ah benar. Ya engkau memang teliti istriku. Kalau sampai terjadi begitu, memang akan sia-sia saja usaha kita ini, ketika Sara geduk mengucapkan kata-kata yang terakhir ini, suaranya sudah dekat sekali dengan tempat Sarini. Gadis ini kebuakan setengah mati. Untuk melawan dua orang itu tidak mungkin. Saking gugupnya Sarini lari membawa bahan peledak itu menuju ujung. Namun kemudian mereka terhenti karena terdengar suara Sara geduk yang melengking tajam menusuk telinga. Menyebabkan Sarini dan dua bocah itu berdiri bulu kuduknya. Hai! Siapa yang berani mengganggu pekerjaan kami? Hayo keluarlah! Seorang jantan seharusnya tidak main sembunyi macam tikus kelurut Sarini geli mendengar tantangan Sara geduk itu. Sayang sekali gadis ini memang kurang dapat menguasai mulutnya hingga ketawa cekikikan. Tanpa disadari bahwa suara ketawa itu sama halnya menunjukkan tempatnya bersembunyi. Masih untung suami istri itu tidak berani gegabah menyerbu masuk. Perlu diketahui, suami istri itu memang mempunyai watak yang berlawanan. Sara geduk sembrono dan berangasan, sedang istrinya cermat dan teliti. Ketika mereka tiba di tempat bahan peledak disimpan, Sarini sudah bersembunyi lima tombak jauhnya. Ketika menemukan sumbu terputus dan bahan peledak lenyap, Sara geduk kaget setengah mati. Padahal rencana itu amat rahasia, dan hajar sapta bumi sendiri juga tidak tahu. Mereka yang tahu hanya 18 orang anak buahnya, tetapi mengapa bisa bocor? Karena itu menurut dugaannya, hanya seorang sakti sajalah yang mampu mencuri pembicaraan dan rencana itu. Dugaannya ini yang menyebabkan ia tidak berani gegabah menyerbu. Demi mendengar suara orang tertawa, yakinlah mereka bahwa yang mengacau rencananya itu memang sakti mandraguna. Dugaan ini kemudian dikaitkan dengan keberhasilan orang itu memutuskan sumbu dan mengambil bahan peledak, akan tetapi orang itu tidak secepatnya pergi. Karena itu harus hati-hati dalam menghadapi. Akan tetapi sesudah beberapa saat lamanya Sara geduk menimbang-nimbang timbulah tekatnya unuk menerjang. Namun istrinya cepat mencegah, Kakang, kita jangan sampai terkubur sia-sisa di tempat ini. Bukankah 18 orang anak buah kita sudah pergi dan kita sekarang tinggal 2 orang? Kalau kita ribut dan hajar sapta bumi tahu, kita akan celaka. Ah, jika sampai begitu, bukankah kita akan tergencet di tengah dan kita pula yang rugi? Hem, lebih baik aku sajalah yang membereskan, Sara geduk mengerti maksud istrinya. Ia setuju dan menyerahkan kepada istrinya. Kami kagum akan kesaktian saudara seru sintren sambil melangkah maju. Namamu amat harum di seluruh penjuru dunia dan dipuji orang. Apabila saudara sedia bekerjasama dengan kami dan suka membantu urusan ini, kami takkan melupakan budi kebaikan dan bantuan saudara. Selama hidup, Sarini segera tahu tentang apa sebabnya mereka tidak segera menerjang. Karena ia terus bergerak mundur menjauh ia telah memperoleh gemblengan gurunya Aling Umar, kemudian dibinaki gede jamu selalu mendapat tambahan minum air mustika dalam batu. Maka gerakannya menjadi semakin ringan dan halus sekali. Akan tetapi setelah ia memalingkan muka ke belakang tubuh ia mengeluh. Terowongan itu ternyata buntu. Walaupun ada, dalam saat sekarang ini sulitlah bagi Sarini untuk mencarinya. Sebagai akibatnya, ia sibuk bukan main. Denok, agaknya sahabat sakti itu tak mau memperdulikan permintaan kita. Tiba-tiba Sara Geduk berkata titik akan tetapi istrinya belum putus asa. Ujarnya, saudara, ketahuilah. Kami suami istri bernama Sara Geduk dan Sintren, dan oleh orang diberi julukan Gendroa Semanung. Akan tetapi yang jelas kami manusia biasa dan bukan Gendroa Sungguhan. Karena baru pertama kali ini kami berkunjung ke Banyumas, kami tak tahu tentang sahabat-sahabat lain di daerah ini, Sintren berhenti mencari kesan. Sejenak kemudian baru meneruskan. Saudara kami mohon maaf atas kelalaian kami berkunjung lebih dahulu ke tempat kediaman saudara. Terus terang saja kami tidak bermaksud jelek, kecuali hanya ingin berkenalan dengan saudara. Ah, mengapa saudara tidak menjawab? Apakah benar-benar saudara tak sudi berkenalan dengan kami? Pandai juga Sintren menyusun kata-kata yang diucapkan. Nadanya merendahkan diri dalam usaha mengambil hati. Sebab mereka tetap saja mengira bahwa yang mereka hadapi sekarang ini seorang sakti mandraguna. Sarini agak lapang juga dadanya mendengar itu. Memang dalam keadaan terdesak seperti sekarang ini tidak ada jalan lain kecuali harus nikat. Kalau dua nolang itu berani maju menyerang, ia sudah siap menyambut dengan bahan peledak yang masih di bawahnya. Sekalipun tidak meledak tempat bahan peledak itu tentu pecah berantakan. Dan ia sudah tidak peduli lagi dirinya binasa pada kesempatan ini yang penting asal semua orang di atas sana selamat. Bertekad seperti itu, yang sedia mati untuk menyelamatkan ratusan manusia yang lain, merupakan perbuatan terpuji. Ia tidak membutuhkan puji sanjung orang. Ia tidak membutuhkan orang-orang tahu atau tidak usahanya menyelamatkan padepokan dan ratusan orang di dalamnya. Yang penting sedia mati demi membela manusia lain. Kalau dipikir, semua manusia di dunia ini semua akan mati. Apa sebabnya takut mati? Setelah hatinya bulat. Sarini menyambut kata-kata sintren itu dengan ketawa dingin dan nadanya menghina. Mendengar suara ketawa itu, Sara geduk dan sintren tercekat. Kalau saudara benar-benar tak mau menampakkan diri dan keluar, terpaksa kami maju dan mohon petunjuk, tambah sintren, nadanya mengancam. Untung Sarini gadis cerdik dan tabah. Dalam menghadapi bahaya ini, otaknya masih dapat bekerja dengan baik. Hem, siapakah kalian ini? Genderuo semandu. Hektometer, karena takut, kalian lalu main gertak sambal. Sang kamu aku tidak tahu. Hoho, sungguh mengherankan sekali mengapa Raja Mataram sampai tertipu dan mengutus orang macam kalian yang tak berguna. Suami istri itu makin menjadi-jadi keheranannya. Dari nada suaranya, jelas, orang yang belum menampakkan diri itu wanita. Akan tetapi mengapa begitu berani? Menurut pengetahuan mereka, dewasa ini tokoh wanita yang paling menonjol, tinggal Ladrang Kuning. Padahal menurut laporan anak buahnya, Ladrang Kuning saat ini sedang terlibat berkelahi dengan hajar Sabta Bumi. Lalu siapakah gerangan wanita yang bersembunyi dalam terowongan ini? Sarini sudah bulat tekatnya. Tempatnya yang gelap membantu dirinya. Jika di tempat bebas dan terang, tidak mungkin dirinya mendapat kesempatan mempermainkan genderwo semanu ini. Mbak Yu, katanya lagi. Sudilah engkau memberitahukan nama Mbak Yu yang mulia. Memang kami suami istri merupakan orang-orang tak berguna. Tetapi jika hendak mengganggu pekerjaan kami, geliru kalau menganggap pekerjaan gampang Sarini menggunakan akal untuk mengulur waktu. Yang diharapkan mudah-mudahan akan terjadi sesuatu yang tak terduga, kemudian dapat menolong kesulitannya. Huh, kamu akan berani jual lagak di depan bendara Putri Sahut Sarini kemudian. Huh, kamu terlalu berani menghadapi aku dan melakukan pengacauan di sini. Huh, apakah engkau tidak mau menghargai yang bau reksa sebagai penunggu gunung selamuk ini? Dan apakah engkau tidak kenal kepada nenek sakti naga gini? Huh, mengapa engkau tak cepat berlutut dan menyembah kakiku Sarini memang sulit dapat menirukan nada suara laki-laki? Karena itu kemudian ia nekat mengaku sebagai nenek naga gini. Sama sekali di luar taunya bahwa nenek naga gini itu sudah meninggal lama sekali. Sudah barang tentu gendero semanu kaget mendengar nama itu. Dan memang nenek itu ditakuti oleh semua orang ketika masih hidup. Tetapi sekarang, perempuan ini mengaku yang bau reksa gunung selamat. Apakah arwah nenek sakti itu sekarang menjadi demit? Timbulnya dugaan ini justru menyebabkan mereka lebih hati-hati. Kemudian mereka berdiri berjajar, merupakan sikap yang biasa mereka lakukan apabila berhadapan dengan bahaya. Andai kata Sarini hati-hati membuka mulut, sekurang-kurangnya suami istri gendero semanu ini masih tetap ragu dan tak berani bertindak dalam waktu cukup lama, seperti maksudnya untuk mengulur waktu, sampai datang pertolongan dan kawan-kawannya. Akan tetapi celakanya gadis ini cerwet dan mempunyai kebiasaan, kalau sudah bicara lalu sering lupa menahan mulut. Hal-hal yang seharusnya tidak perlu diucapkan, kadang-kadang terlanjur diucapkan. Dan celakanya, pengakuannya sebagai nenek naga gini ini tidak dipercaya orang. Karena itu ia berseru lagi lebih garang, Huh! Kamu memang manusia tidak tahu adat. Baru dengan muridku saja engkau tidak kenal. Hmm, apa yang akan kamu pamerkan berani berhadapan dengan aku justru keterangannya inilah yang merusak kedudukannya sendiri. Sudah tentu yang dimaksud dengan muridku tidak lain ladrang kuning. Padahal sesungguhnya ladrang kuning itu bukan murid langsung. Ladrang kuning hanya mendapatkan pelayaran ilmu sakti nenek naga gini lewat guratan dan lukisan pada dinding goa di bawah air. Sebagai suami istri yang sakti dan luas pengetahuan, Sudah barang tentu mereka tahu benar akan riwayat hidup nenek naga gini. Jelas bahwa selama hidup nenek itu tidak mempunyai seorang pun murid. Keterangan Sarini ini justru malah membuka kesadaran suami istri ini, Bahwa mereka ditipu mentah-mentah. Huh, engkau pembal tak tahu malu bentak sintren. Aku tahu pasti, nenek naga gini selama hidupnya tidak pernah punya murid kau benar sambut suaminya. Mari kita cepat bertindak. Kalau terlambat, rencana kita akan berantakan, Kendati terpisah beberapa tombak jauhnya, Tetapi gerakan suami istri itu luar biasa. Gerakan suami istri yang disebut gendero semanu itu benar-benar menyerupai bayangan Dan tahu-tahu mereka sudah di depan Sarini. Dengan matanya yang tajam, tokoh itu segera melihat bahwa yang berdiri di depannya ini hanya seorang anak perempuan saja. Dan kini semakin sadarlah mereka, telah ditipu mentah-mentah oleh bocah. Akan tetapi celakanya Sarini masih belum menyadari bahaya yang dihadapi. Ia belum insyaf bahwa sandiwara yang dimainkan itu sudah diketahui orang. Ia malah masih berani berlagak dan mengancam, Eh, kenapa kamu belum juga angkat kaki dari tempat ini? Apakah kalian memang sudah bosan hidup dan ingin jadi demit seperti aku juga? Jika belum juga Sarini selesai mengucapkan kata-katanya, Sara Geduk sudah menyerang. Seketika itu juga Sarini merasa seperti dilanda oleh hawa panas sekali dan amat terkejut. Memang Sara Geduk telah berhasil mempelajari dan menguasai hawa panas seperti lahar gunung berapi. Sebaliknya istrinya telah berhasil meyakinkan ilmu yang dapat memancarkan hawa dingin. Karena dua orang itu mempunyai ilmu pukulan yang berlawanan, maka sukarlah bagi lawan untuk menghadapi. Sarini meloncat mundur. Ia benar-benar tidak tahan kepada sambaran hawa panas itu. Akan tetapi celakanya Sara Geduk sudah marah. Dengan geram ia sudah meloncat menerkam lengan Sarmi. Sarmi terbentur jalan buntu. Tak mungkin ia mundur lagi. Karena gugup, ia meloncat menghindarkan diri. Akan tetapi akselaka, di situ ia disambut dengan hawa yang amat dingin sekali sehingga tubuhnya menggigil kedinginan secara tiba-tiba. Ia masih nekat melenting ke atas. Ternyata dengan jalan itu dirinya aman dari bahaya. Dengan kera berloncatan seperti itu, untuk sementara waktu ia dapat lolos dari bahaya. Dan dalam keadaan terpojok seperti ini, ia mempersiapkan bahan peledak untuk menyerang. Sayang, sebelum bahan peledak itu sempat dilontarkan, suami istri itu telah mendesak dan tak memberi kesempatan lagi. Aduh tiba-tiba Sarini menjerit kesakitan karena tahu-tahu lengannya seperti dijepit oleh besi. Bahan peledak yang dipegang, jatuh ke tanah. Dengan cepat sintren sudah menyambar bahan peledak itu. Sesudah memeriksa sebentar, ia berkata, Kakang, sumbunya masih bisa disambung. Jagalah budak itu. Aku akan memasangnya lagi. Sarah geduk mengiakan ia menepuk bahu Sarini. Dan seketika Sarini merasakan tenaganya lenyap dan jatuh terduduk di atas tanah. Tetapi kendati tidak dapat berkutik lagi, matanya masih dapat melihat dengan jelas bahwa suami istri itu sekarang sibuk memasang sumbu bahan peledak. Sesudah sumbu selesai dipasang, mereka menyulut dengan cepat. Sumbu menyala, dan secara cepat sekali api itu menjalar mendekati bahan peledak. Sudahlah, untuk mengurangi rasa tegang, sebaiknya kita tinggalkan dahulu saja, Sarini di terowongan itu. Sekarang kita kembali menjenguk keadaan di atas, di gelanggang perkelahian yang sudah kacau. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Prayogaroboh terguling dan mulutnya mengeluarkan buih seperti penderita sakit ayan. Menyaksikan keadaan pemuda itu semua orang gempar. Kesan para tamu menuduh bahwa hajar sabta bumi telah berbuat curang. Minuman yang dihidangkan telah dicampur dengan racun. Mereka tidak menyadari bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Kalau minuman itu bercampur dengan racun, tentu yang menderita bukan Prayogar seorang. Sebab yang lain pun juga minum. Akibat dari tuduhan itu, terjadilah hiruk pikuk. Orang-orang yang berpihak kepada alingunar segera berteriak, manusia busuk yang tidak tahu malu. Engkau menganggulkan diri sebagai seorang angkatan tua yang sakti dan menyebut dirinya hajar pula, tetapi buktinya masih sanggup melakukan perbuatan sekeji itu. Huhuh, dengan tipu muslihat engkau telah memerintahkan orang-orangmu mencampurkan racun dalam minuman, hajar sapta bumi marah sekali dikacimaki orang seperti itu. Akan tetapi ketika melirik ke arah Prayoga, diam-diam ia pun terkejut. Gangguan ini menyebabkan ia lupa sedang berhadapan dengan ladrang kuning. Karena tertegun, hampir saja ia menderita oleh pepukulan ladrang kuning. Untung ia seorang cerdik di samping sakti, sehingga masih dapat menyelamatkan diri baik sekali. Akan tetapi keadaan sudah menjadi semakin panas. Mereka yang menuduh pihak tuan rumah setelah melakukan perbuatan curang, segera hendak maju dan mengeroyok hajar sapta bumi. Melihat gelagat tidak baik. Suara manis segera mengeluarkan ular gadung dahana. Dengan memutarkan ular tersebut, para pengeroyok tidak berani maju. Berhenti. Semua berhenti tiba-tiba hajar sapta bumi membentak nyaring sambil melompat mundur. Teriakan nyaring dari hajar sapta bumi itu amat berpengaruh sekali. Semua orang tertegun. Ladrang kuning pun berhenti. Hajar sapta bumi segera hendak menjelaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak melakukan perbuatan curang itu. Tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, tiba-tiba terdengar suara orang berseru dingin, hem, bocah itu tentu terkena racun gerombolan penyamun surj gendilo. Dengan begitu tidak ada sangkut pautnya dengan padepokan gunung selamat. Ketika orang memalingkan muka ke arah orang itu, ternyata orang yang bicara seorang pendek berkulit hitam yang duduk di antara 18 orang jago mataram. Ucapan orang itu dapat meredakan suasana yang tegang. Pada saat itu keadaan pra-yoga sendiri sudah berangsur baik. Bebih yang keluar dari mulutnya makin berkurang. Sedang wajah yang semula pucat sekarang sudah berangsur memerah lagi. Dengan menahan rasa sakit pada lengannya, Ali Ngumar menghampiri muridnya dan memeriksa pernapasannya. Urat nadi pemuda itu berjalan seperti biasa. Tak ada tanda-tanda terkena racun. Sudah tentu Ali Ngumar menjadi haran. Kalau tidak terkena oleh racun, mengapa secara mendadak muridnya tadi jatuh terguling dan mulutnya mengeluarkan buih? Apakah muridnya itu mempunyai penyakit ayan? Ah setahuku selama ini pra-yoga tidak pernah mempunyai gejala penyakit ayan. Tiba-tiba pra-yoga bersuara seperti orang baru bangun dari tidur dan mimpi indah. Ia minta supaya semua orang kembali ke tempat masing-masing. Baru selesai ia berkata, tiba-tiba terdengar jeritan ngeri jeritan itu berasal dari mulut Mariam. Keadaan Mariam saat ini memang sudah hamat payah. Ia menderita guncangan batin yang hebat sekali sehingga kandungannya bergerak keras. Akibatnya, begitu menjerit, mulutnya kembali menyemburkan darah segar. Untung sekali saat itu ladrang kuning sudah menghampiri. Ketika ibunya memeluk, Mariam masih dapat mengenalinya. Tetapi tenaganya sudah habis. Sekalipun bibirnya bergerak-gerak, tetapi tidak dapat mengeluarkan suara apa-apa. Melihat keadaan puterinya sedemikian rupa, kemarahan ladrang kuning meledak lagi. Ia mendelik ke arah suara manis. Kebetulan pada saat itu suara manis justru sedang memandang ke arah Mariam. Melihat metal ladrang kuning berapi-api jantung suara manis seperti berhenti. Bangsat! Engkau takkan lepas dari tanganku diangdiam ladrang kuning mencaci maki. Yang paling penting dia harus menyelamatkan jiwa puterinya lebih dahulu. Oleh karena itu ia segera menolong anaknya dengan memberi penyaluran tenaga sakti. Tak berapa lama Mariam sadar dan menangis. Sudahlah, jangan menangis, hibur ladrang kuning. Aku yang akan membalaskan sakit hatimu, mendengar ancaman itu, suara manis takut setengah mati. Ia percaya apabila sampai tertangkap oleh ladrang kuning, jiwanya takkan dapat selamat lagi. Maka sebelum terlambat, ia harus melarikan diri. Akan tetapi baru akan menyelingap lolos, ladrang kuning sudah meloncat ke samping dan mengancam dengan cengkeraman. Untuk melindungi diri, suara manis menggunakan ular gadung dahana untuk menangkis. Kret! Ladrang kuning menyongsong serangan itu dengan dua batang jari, dan berbareng itu tangan yang lain sudah mencengkeram tubuh suara manis. Leher ular gadung dahana tergencet tak berkutik dan bahu suara manis sudah dapat dicengkeram. Aduh, suara manis tidak malu lagi memekik nyaring, ladrang kuning menyeringai, Hem, sangkaku engkau seorang jantan, ternyata engkau hanya seorang pengecut dan tak berani bertanggung lawap. Huh, belum mati engkau sudah menjerit-jerit seperti anjing, suara manis pucat seperti kertas. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh. Ladrang kuning meneruskan cengkeramannya, dan berbareng itu ular gadung dahana sudah pindah ke tangan ladrang kuning. Saat sekarang ini ladrang kuning amat marah. Ular sakti yang amat berbisa itu kemudian diacungkan ke muka suara manis supaya menggigit. Ibu, ampun, ya, anak sudah mengaku salah. Ampun, ampunilah dosa anak semangat suara manis serasa terbang. Dalam titik gugup dan takutnya tidak malu lagi sudah merintih-rintih minta ampun. Tetapi walaupun ladrang kuning sudah kurang waras pikirannya, masih mempunyai pikiran longgar. Apabila ia membunuh suara manis, tentu Mariam menjadi janda. Dan celakanya, seorang janda yang belum pernah menikah sekalipun sudah bersuami. Dan akibatnya anak yang akan dilahirkan Mariam nanti, akan dihina orang sebagai anak haram. Sudah tentu amat memalukan sekali kalau hal itu semakin terjadi. Dengan pertimbangan yang secara tiba-tiba itu, berhasil menurunkan amarah ladrang kuning, dan wanita itu menarik kembali ular gadung dahana. Dia jeng rasa wulan, teriak alingumar, ketika melihat istrinya batal membunuh suara manis yang jahat itu. Engkau jangan kena ditipu jahanam itu. Dia telah banyak dosanya dan harus dibunuh Jim Ching Chinggoling dan si bongkok juga menganjurkan ladrang kuning agar membunuh pemuda itu. Akibatnya ladrang kuning merasa serba salah. Di lain pihak hajar Sabta Bumi amat gelalisah sekali. Ia sayang sekali kepada suara manis dan ingin menolong. Akan tetapi jika ia bertindak, dan menolong. Tetapi jika ia bertindak pada saat sekarang ini, berarti malah akan mempercepat kematian suara manis. Sebab ladrang kuning tentu akan bertindak lebih cepat. Karena itu ia bingung dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam kesulitan itu, tiba-tiba terkilaslah suatu akal. Cepat ia mengambil senjata rahasia mirip biji asam. Ketika tangannya bergerak, dua benda itu melayang ke arah ular sakti gadung dahana dan lengan ladrang kuning. Sebenarnya Sabta Bumi malu sekali harus berbuat begitu akan tetapi keadaan sangat memaksa dan harus menggunakan senjata rahasia untuk menolong cucu muridnya. Dan karena khawatir usahanya sampai gagal, ia menyusuli lagi beberapa butir. Akhirnya 30 butir senjata rahasia telah melayang ke arah ladrang kuning. Dan sambitan itu dilambari tenaga sakti yang tinggi. Suaranya menderu-deru seperti suara angin lesus. Jarak antara Hajar Sabta Bumi dengan ladrang kuning hanya dua tombak saja. Maka sambitan senjata rahasia itu tidak mungkin luput. Ladrang kuning terkejut. Sibuk juga ia memikirkan care untuk menghindari. Ular gadung dahana tidak sulit dirinya melepaskan. Akan tetapi kalau lengannya sampai terpukul senjata rahasia, tentu celaka. Betapapun, senjata rahasia dari seorang sakti seperti Hajar Sabta Bumi tentu ampuh sekali. Namun sebaliknya kalau menghindar, berarti ia memberi kesempatan lolos kepada suara manis. Tetapi sebelum mengambil tindakan apa-apa, tiba-tiba ia mendengar suara senjata rahasia itu jatuh berdemcingan sebelum menyentuh dirinya. Apa yang terjadi memang di luar perhitungan semua orang, kecuali Jim Ching C.L.N.G. Goling. Kakek ini sudah memperhitungkan bahwa hayar Sabta Bumi akan bertindak menolong suara manis. Untuk menjaga kemungkinan itu, Jim Ching Ching Goling memperhatikan setiap gerak-gerik hajar Sabta Bumi. Maka ketika melihat hapar Sabta Bumi mengambil sesuatu dari saku jubah, Jim Ching Ching Goling cepat-cepat menyambar senduk perak, kemudian diremas menjadi beberapa keping. Pada saat Hajar Sabta Bumi menyambit, Jim Ching Ching Goling juga cepat menyambit. Yang menguntungkan, tempat Jim Ching Ching Goling lebih dekat dengan laderang kuning. Kendati sambitan Jim Ching Ching Goling itu tidak dapat membentur jatuh senjata rahasia hajar Sabta Bumi, tetapi dapat membuat senjata rahasia itu terdorong miring dan atau warahnya menjadi nyesar. Sesungguhnya saja, ketika mendengar ratap beribah permintaan ampun dari suara manis tadi hati laderang kuning tergerak. Akan tetapi melihat perbuatan Hajar Sabta Bumi, ia menjadi amat marah untuk menghadapi senjata rahasia laderang kuning segera mendorong suara manis sehingga pemuda itu terjerembap ke lantai. Maksud laderang kuning tidak lain agar suara manis menjadi korban keganasan kakek gurunya sendiri. Menyaksikan itu aling umar dadanya lapang dan gembira. Sebaliknya, Maria memejamkan Matu, tak sampai hati. Tak tak tak, berpuluh-puluh semata rahasia berbentuk biji asam itu menghujani tubuh suara manis. Akan tetapi anehnya, sungguh mengherankan sekali. Ketika membentur tubuh es suara manis, senjata rahasia itu berhamburan ke lantai. Secepat kilat suara manis menggerakkan tubuh menyusur lantai, dan sesaat kemudian meloncat bangun lalu lari terbirik-birit. Laderang kuning keheranan melihat terjadinya peristiwa itu. Ternyata suara manis mempunyai kulit kebal senjata. Karena heran, laderang kuning tidak keburu menangkap. Setelah sadar, Hajar Sabta Bumi sudah menyerang lagi. Sebagai akibatnya dua orang itu kembali berkelahi sengit. Namun beberapa jurus kemudian, masing-masing mundur dan Hajar Sabta Bumi ketawa gelap-gelap. Hai laderang kuning. Engkau seorang tokoh yang sakti. Akan tetapi mengapa engkau memusuhi seorang muda? Jika aku tadi tidak sedikit main-main dengan senjata rahasia, bukankah namamu akan tercemar tegurnya? Dalam marahnya laderang kuning melempar ular sakti gadung dahana kemudian menuding sambil mendamrat, pertapa palsu. Engkau jangan mengoceh tidak keruan. Sekarang dengar baik-baik, kalau hari ini aku belum berhasil mencincang tubuh bangsat itu, aku takkan meninggalkan tempat ini. Sabta Bumi ketawa mengejek. Kemudian ia menyindir, engkau kira dapat meninggalkan pada pokan ini? Oho, jangan mimpi. Sebelum memperoleh izin dariku, tidak seorang pun dapat pergi dari sini laderang kuning tambah marah. Rambutnya tegak berdiri seperti sapu lidi, kemudian menerjang lagi. Ular gadung dahana yang dibanting laderang kuning itu ternyata tidak hancur. Ternyata ular itu memang benar-benar sakti. Begitu terbanting di lantai, ular itu segera melingkar, tetapi kepalanya diangkat. Lidahnya yang merah menjulur keluar, dan siap untuk menyerang siapapun yang akan mengganggu. Tiba-tiba pemuda berkulit hitam yang tadi mengatakan bahwa prayoga terkena racun surogen dilo, sudah melompat ke depan untuk menangkap. Akan tetapi Jim Ching Chinggoling lebih sebat lagi. Sekali tubuhnya melayang, tangan sudah terayun. Orang hitam itu kaget sekali ketika merasa angin tenaga kuat menekan tubuhnya ia hendak menghindar tetapi terlambat. Untuk memeladiri ia menyambitkan pisau, saat itu perhatian Jim Ching Chinggoling justru tertuju kepada orang yang akan menangkap pular. Sama sekali tak diduganya orang itu dapat berbuat seganas itu. Dalam gugupnya ia menggerakkan tubuh ke samping. Akan tetapi celaka, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kelambatan geraknya itu adalah akibat kehabisan tenaga sakti dalam usaha menolong darah menggung. Jim Ching Chinggoling terkejut sekali ketika merasakan gerakan tubuhnya tidak seperti yang dikehendaki hatinya. Dua batang pisau dapat dihindari. Tetapi sebatang lagi telah menancap di pahanya. Dan begitu paha tertikam pisau ia merasakan tubuhnya seperti mati. Akan tetapi bukan Jim Ching Chinggoling kalau gampang dicelakakan oleh orang tak ternama. Cepat ia meluncur turun dan sambil mencabut pisau ia menyapu dengan kakinya sambil menerkamular. Dengan demikian, sekali gerak dua sasaran dicapai. Krak-krak kaki orang itu patah kemudian roboh ke tanah. Untung kawan-kawannya cepat menolong, sehingga terhindar dari kemarahan kakek itu. Kemudian tujuh belas jago Mataram itu cepat melangkah pergi. Salah seorang dari mereka memberitahu Gendruo Semanu agar cepat bertindak. Ketika itu perhatian hajar Sabta Bumi tercurah untuk melayani Ladrang Kuning, sehingga tidak memperhatikan para tamu dari Mataram itu. Sebaliknya rombongan Ali Ngumar yang tak mengetahui rencana keji Gendruo Semanu, hanya mengira kalau mereka bermaksud mengobati kawannya yang terluka. Riuh orang yang menyarankan kepada Jim Chinggoling, agar mau memotong saja daging pahanya yang terkena pisau. Sebab pisau itu beracun, buatan Suro Gendruo yang amat ganas. Pingsannya Prayoga yang tiba-tiba itu pun sesungguhnya akibat racun yang dicampurkan Suro Gendruo ke dalam minuman, ketika Prayoga datang bertamu. Kendati ketika itu Prayoga telah mengerahkan tenaga sakti untuk membendung minuman yang kemudian dimuntahkan lagi, namun sisa racun itu masih sanggup membuat Prayoga pingsan. Sebaliknya racun yang dipergunakan melumuri pisau yang menancap paha Jim Chinggoling, merupakan racun asu dan anjing gila. Kendati Jim Chinggoling cepat mencabut pisau itu, tetapi sebagian racun sudah terlanjur masuk ke dalam pembuluh darah dan beredar ke seluruh tubuh. Sekalipun paha itu dipotong, takkan mungkin bisa menolong. Dalam waktu tidak lama Jim CMG Chinggoling sudah terpengaruh racun, kemudian berubah seperti linglung. Setiap orang yang mengajak bicara, ia menjadi beringas, membuat semua orang takut. Kalau rombongan Aling Umar menjadi bingung dan gelisah, sebaliknya suara manis yang sudah bebas dari ancaman bahaya, bertepuk paha sambil berseru, hahaha, orang sudah terkena racun asu edan. Dia tentu seperti anjing dan tak mungkin mendengar orang bicara, Aling Umar mendelik ke arah suara manis, sedang si bongkau mencaci maki. Untuk tidak menimbulkan tanda tanya, benarkah suara manis kulitnya kebal, perlu dijelaskan. Suara manis bukanlah kebal kulitnya, tetapi memang ada sebabnya. Orang yang sudah berhasil melatih diri ilmu kesaktian dan mencapai tingkat sempurna, akan dapat menguasai tenaga sakti dan tenaga dalamnya sesuai kehendak hatinya. Sebagai seorang tua yang berpengalaman, ia sudah memperhitungkan bahwa suara manis tentu akan dipergunakan sebagai perisai kalau disambut senjata rahasia. Hingga ladrang kuning akan selamat. Memperhitungkan kemungkinan itu, Hajar Sabta Bumi dalam menyambit, sudah diperhitungkan, apabila menyentuh tubuh suara manis daya kekuatan sambitan itu habis dan runtuh ke tanah. Ladrang kuning yang terkecoh tidak menyadari kecerdikan Hajar Sabta Bumi. Akibatnya melepaskan suara manis, dan dia selamat dari bahaya. Di pihak lain, keadaan Jim Ching Chinggoling semakin parah. Ia sudah lupa daratan dan tidak kenal lagi mana kawan dan mana lawan. Aling Umar, Hersi Sempati dan Si Bongkok berteriak hampir berbareng, Ching Chinggoling. Engkau ini ada apa celakanya Jim Chinggoling? Yang seperti tidak mendengar seruan kawan-kawannya itu malah tiba-tiba ia mengeram keras sekali. Aling Umar menatap Hajar Sabta Bumi, serunya kemudian, Ki Hajar Sabta Bumi. Apakah Engkau tidak malu berserikat dengan orang-orang jahat dan ganas seperti ini? Yang sanggup mencelakakan orang dengan senjata beracun sekalipun benar. Hajar Sabta Bumi membantu Mataram. Tetapi dirinya seorang sakti yang namanya Amat Harum. Di samping itu ia juga seorang angkuh dan tinggi hati, tak ingin dicelak orang lain. Atas teguran Aling Umar itu, hatinya menjadi tidak enak. Cepat ia memalingkan muka ke belakang. Akan tetapi tidak melihat orang lain, kecuali dua orang muridnya melulu. Jangkung kata Hajar Sabta Bumi kepada muridnya Murjangkung. Cepat panggil Tatit Kemari. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya murid yang mendapat perintah itu cepat pergi pula. Pada saat itu tiba-tiba Jim Chin Chin Choling meloncat ke atas. Di udara ia berjungkir balik ketika melayang turun ke lantai, ia kembali berteriak aneh beberapa kali. Yang menakutkan sepasang metu kakek itu beringas dan merah. Semua kawan-kawannya termasuk Aling Umar yang biasanya tenang menjadi gelisah bukan main, melihat keadaan Jim Chin Chin Choling seperti itu. Karena menunggu sampai lama, tetapi Tatit tidak juga muncul. Aling Umar segera mengepak teman-temannya agar menyingkir. Karena itu rombongan Aling Umar cepat-tepat bubar menyingkir. Perubahan mendada atas diri kakek sakti Jim Chin Choling itu, menyebabkan Hajar Saptabumi dan Ladrang Kuning cemas juga. Cepat-cepat Ladrang Kuning mendukung Mariam, sedang Hajar Saptabumi juga membimbing suara manis orang yang paling dekat hubungannya dengan Jim Chin Chin Choling, tidak lain pra-yoga. Sayang sekali pemuda ini baru saja semibuh dari racun Surau Gendilo. Karena itu walaupun beberapa orang sudah memperingatkan pra-yoga, tetapi bocah itu tidak cepat pergi. Bagaimanapun pra-yoga tidak dapat segera meninggalkan Jim Chin Chin Choling seperti yang lain. Ia sangat prihatin atas peristiwa tak terduga yang membuat Jim Chin Chin Choling seperti gila. Tidak diketahui oleh pra-yoga saat itu keadaan Jim Chin Chin Choling tambah parah. Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba ia mengembangkan tangannya. Padahal tangan kanan masih tetap memegang ular sakti gadung dahana. Tiba-tiba saja tangan kiri kakek itu sudah memukul tiang. Krak. Akibatnya tiang itu hampir patah dan menimbulkan suara gecmeretak. Akan tetapi agaknya Jim Chin Chin Choling belum puas. Kemudian tiang itu digerogoti dengan gigi, seperti sedang menggerogoti jagung rebus. Pra-yoga kaget dan berseru. Hai, paman. Mengapa engkau begitu Jim Chin Chin Choling mengangkat kepalanya? Ia mendelik kemudian ketawa meringkik seperti kuda. Bulu Roma pra-yoga berdiri saking kaget dan ngeri. Selakanya Jim Chin Chin Choling tidak peduli. Ia mundur selangkah, kembali ketawa meringkik seperti kuda, lalu memukul tiang itu lagi. Krak. Kali ini tiang itu patah dan sebagian atap rumah runtuh. Orang-orang menjadi panik dan cepat menyingkir. Hajar sapta bumi tambah cemas. Ia membanting-banting kakinya dan menegur Jayeng Katon. Jayeng Katon. Mengapa Tatip belum juga datang? Lekas susulah dan dia cepat suruh datang kemari. Aling Umar juga tambah gelisah. Ia selalu memperhatikan Jim Chin Chin Choling dan pra-yoga yang tak mau menyingkir. Akhirnya dalam usaha menjaga halal yang tak diinginkan, ia berteriak agar pra-yoga cepat pergi. Sayang, pra-yoga sudah terlambat. Jim Chin Chin Choling sudah mengayunkan tinjunnya menghantam pra-yoga. Pra-yoga tidak berani menangkis. Ia menghindar ke samping, dan Jim Chin Chin Choling berputar tubuh. Kendati pikirannya linglung tetapi kepandainya masih tetap hebat. Ia mencengkeram dada pemuda itu, dan pra-yoga menarik dadanya ke belakang. Sayang ia kalah cepat. Berat. Bajunya berhasil disambar robek. Untung saja kulitnya tidak tersentuh. Namun kemudian beberapa orang memekik kaget, melihat tingkah laku Jim Chin Chin Choling yang sudah tidak bedanya seperti orang gila. Robekan baju pra-yoga itu tiba-tiba saja dimasukkan dalam mulut kemudian dikunyah. Lahap sekali, tidak bedanya orang sedang melalap daging rusak panggang. Diam-diam pra-yoga mengucurkan keringat dingin saking kaget dan ngeri. Kalau dirinya tadi sampai terlambat menghindar, tentu dagingnya yang akan menjadi santapan Jim Chin Choling. Sekarang ia menjadi takut dan cepat-cepat melompat. Akan tetapi gerakannya ini diketahui Jim Chin Chin Choling. Secara gesit kaget itu membayangi. Akibatnya dua orang itu kejar-kejaran. Sayang sekali dalam mengejar ini Jim Chin Chin Choling sambil mengamuk tidak keruan. Ia menghantam dan menendang apa saja di depannya. Tiang, meja, kursi dan tidak peduli apapun diobrak-abrik. Tanpa diduga, justru tingkah Jim Chin Chin Choling seperti ini malah menolong pra-yoga. Ia memperoleh kesempatan untuk menyingkir. Bagaimanapun dalam ilmu meringankan tubuh, pra-yoga jauh di bawah kakek itu. Pra-yoga sekarang menjadi takut setengah mati melihat perubahan tiba-tiba pada diri kakek itu. Kalau dirinya sampai ketangkap, tentu dirinya akan dicincang sampai mati. Dan ketakutan pra-yoga bertambah lagi setelah melihat Jim Chin Chin Choling melepaskan ular sakti gadung dahana. Ular yang lepas itu sekarang melingkar-lingkar di lantai. Namun ketakutan pra-yoga itu, bukanlah mencemaskan dirinya kalau sampai digigit ular itu. Yang dikhawatirkan malah keselamatan kakek itu sendiri. Bagaimanapun kakek itu sudah berjasa terhadap dirinya, dan sampai sekarang dirinya belum dapat membalas budi. Kemudian ia melihat bahwa Jim C.M.G. Cunggoling seperti tidak menghiraukan apa-apa lagi. Bagaimana mungkin dapat menghindarkan diri dari gigitan ular itu? Merasa dirinya berhutang budi kepada kakek itu, tiba-tiba saja timbul keputusan dalam hatinya harus memberi pertolongan. Apapun yang terjadi ia tidak takut. Apabila Prayoga dalam keadaan gelisah setengah mati melihat tingkah laku Jim C.M.Goling yang mirip gelah itu, Sarini yang berada di terowongan juga tidak kurang kegelisahannya. Ia menghadapi maut, dan sudah putus asa, karena tidak mungkin ada orang yang bisa memberi pertolongan. Masih untung gadis ini tidak cepat putus asa. Dalam detik-detik berhadapan dengan bahaya ini ia masih mempunyai tekat, bahwa sebelum ajal tiba harus berusaha. Justru inilah yang menolong. Semangatnya timbul kembali. Akan tetapi ah, celakanya ia tidak mampu berbuat apa-apa lagi karena saat itu dirinya tak dapat berkutik sama sekali. Membayangkan betapa ngerinya apabila bahan peledak itu meledak dan seluruh padepokan runtuh, tentu dirinya terkubur di terowongan ini, ia tambah cemas dan gelisah. Saking bingung ia kemudian memejamkan mata. Yang diharapkan kepada Tuhan agar bersedia melindungi dirinya, melindungi saudara seperguruannya, gurunya maupun yang lain. Dan diharapkan pula agar sumbu bahan peledak itu tidak menyala dan meledakan padepokan ini.